Setelah gambar sangguan Qiyu menghilang, Mu Qing menyingkirkan kristal gambar dan melihat ke arah Qin Feiyang dan Mu Tianyang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu setuju? Bukankah kita akan berdagang dengan Feng Yuan malam ini? Kami menyetujui undangan sangguan Qiyu karena kami akan berdagang dengan Feng Yuan. Kata Qin Feiyang. Itu benar. Mu Tianyang mengangguk. Apa maksudmu? Mu Qing bingung. Mu Tianyang bertanya, Jawab aku dulu. Di mana tempat kita akan berdagang dengan Feng Yuan? Di luar gerbang barat kota Naga Langit. Kata Mu Qing. Itu benar. Untuk berdagang dengan Feng Yuan, kita harus meninggalkan istana surga ke-9. Dan untuk meninggalkan istana langit ke-9, kita harus melalui tangga menuju surga. Tetapi Stairway to Heaven memiliki kemampuan untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Kita tidak bisa menggunakan benda ilahi luar angkasa atau alam kura-kura hitam. Kalau begitu, orang-orang akan tahu bahwa kita telah meninggalkan istana langit ke-9. Pada saat itu, Feng Yuan secara alami akan mencurigai kita. Meski kita bisa menemukan alasan, akan sulit menghilangkan kecurigaan. Tapi sekarang berbeda. Kami meninggalkan istana surga ke-9 karena undangan Sangguan Kiyu. Dengan bantuan Sangguan Kiyu, bahkan jika Feng Yuan mencurigai kita, dia tidak akan berani melakukan apapun terhadap kita. Mu Tianyang tersenyum. Jadi begitu. Mu Qing tercerahkan. Qin Fei yang bangkit dan berkata sambil tersenyum, Sangguan Kiyu bukan orang biasa, kita tidak bisa membiarkan dia menunggu terlalu lama. Itu benar. Mu Tianyang menganggup dan memandang Mu Qing. Anda tidak harus berpartisipasi dalam apa yang akan terjadi selanjutnya. Iya. Mu Qing menganggup dengan hormat. Mu Tianyang melambaikan tangannya dan mengirim Mu Qing ke dalam benda ilahi luar angkasa. Kemudian, seperti Qin Fei yang, dia meninggalkan gua tempat tinggalnya dan terbang menuju tangga menuju surga. Aula sumber daya. Feng Yuan duduk di kursi, memegang botol giyok di tangannya. Wajahnya suram. Iya-iya. Mengikuti serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa, Jin Fatso berlari masuk dan melaporkan dengan hormat. Kakek, saya baru saja menerima kabar bahwa Jiang Hao Tian dan Mu Tian yang telah meninggalkan istana sembilan surga. Niat membunuh terlintas di mata Feng Yuan saat dia berkata dengan suara yang dalam, dari semua waktu untuk pergi, mereka harus pergi sekarang. Mungkinkah mereka benar-benar menculik Zijun? Saya pikir itu mungkin. Jin Fatso menganggup. Jika itu benar-benar mereka, maka mereka pasti akan pergi ke kota Naga Langit. Kirim pesan ke pamanmu sekarang juga. Katakan padanya untuk segera mengatur beberapa orang untuk menjaga empat gerbang kota. Kamu harus mengawasi mereka dengan cermat untukku. Kata Feng Yuan. Iya. Jin Fatso menjawab dengan hormat. Yang disebut paman secara alami adalah Feng Wenhai. Di luar gerbang kota utara. Dua pemuda berjubah istana sembilan surga berjalan menuju gerbang kota sambil berbicara dan tertawa. Mereka adalah Qin Feiyang dan Mu Tianyang. Mu Tianyang mentransmisikan suaranya sambil tersenyum, Apakah menurutmu Feng Yuan tahu bahwa kita telah meninggalkan istana sembilan surga? Karena Jin Fatso datang mencari kita di siang hari, itu berarti dia sudah mencurigai kita. Tentu saja, dia akan mengirim orang untuk mengawasi kita secara diam-diam. Aku khawatir saat kita meninggalkan gua, dia sudah menerima kabar itu. Saat ini, mungkin sudah ada orang yang menunggu kita di gerbang kota. Kata Qin Feiyang sambil mengamati kerumunan di gerbang kota. Sekarang sudah malam. Ada banyak orang yang masuk dan keluar kota. Oleh karena itu, jika mereka serius mencarinya, mereka pasti tidak akan dapat menemukannya. Mereka hanya bisa menunggu pihak lain muncul. Saat mereka sedang berbicara. Keduanya tiba di gerbang kota. Masuk dan keluar gerbang kota harus diperiksa. Namun, ketika Qin Feiyang dan Chu Yun Seng tiba di depan gerbang kota, ketika para penjaga melihat pola api di pakaian mereka, mereka tidak berani menghentikan mereka sedikitpun. Mereka buru-buru menyingkir dan dengan hormat memperhatikan mereka berdua memasuki kota. Ini adalah perlakuan terhadap para murid istana sembilan surga. Setelah keduanya memasuki kota, mereka dengan hati-hati memperhatikan punggung mereka. Segera, mereka menemukan orang yang mencurigakan. Itu adalah seorang pria parubaya berkulit hitam dengan budidaya Dewa Perang Sempurna. Dia tampak seperti sedang berbelanja dengan santai, tapi dia menjaga jarak dan mengikuti di belakang mereka. Seperti yang diduga, kami sudah diawasi. Mu Tianyang menggelengkan kepalanya. Saya takut Feng Yuan tidak akan mengirim siapapun. Qin Feiyang tersenyum tipis dan bertanya, apakah kamu tahu di mana restoran Yulan berada? Tentu saja. Bos dibalik restoran Yulan tidak lain adalah Sangguan Kiyu. Itu tidak jauh dari pavilion harta karun. Mu Tianyang tersenyum. Sangguan Kiyu. Mulut Qin Feiyang bergerak-gerak dan berkata tanpa berkata-kata, Feng Zihan membuka restoran Yukin, dan Sangguan Kiyu juga membuka restoran Yulan. Apakah para wanita ini bosan? Kamu tidak mengerti. Meskipun restoran Yukin dan restoran Yulan dibuka oleh mereka, pada dasarnya mereka membiarkan bawahannya mengurusnya. Dan restoran seperti ini menghasilkan banyak uang, kata Wang Yao. Terutama mereka berdua. Salah satunya adalah orang nomor satu di papan peringkat surga di Istana Empirean. Yang lainnya adalah manajer pavilion umum wilayah utara. Dan mereka berdua memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka. Mereka juga cantik. Begitu banyak orang akan memberi mereka muka dan pergi ke restoran mereka untuk menghabiskan uang. Inilah cara menghasilkan uang. Kata Mu Tianyang. Uang. Qin Fei yang bergumam dan menghela nafas, sepertinya tidak peduli siapa itu, mereka tidak bisa lepas dari nasib terikat oleh uang. Tentu saja. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukannya sekarang? Kata Mu Tianyang. Lambat laun, langit menjadi gelap gulita. Bulan yang memudar perlahan terbit. Saat ini, kota Naga Langit adalah yang paling ramai. Setelah hari yang sibuk, bersantai di malam hari adalah hal yang wajar. Ada yang minum dan ada yang bersenang-senang. Banyak murid istana Empyrean bahkan terlihat di jalanan. Pria dan wanita berpasangan. Itu adalah pemandangan yang damai. Restoran Yulan. Tempatnya sudah ramai, dan suara tawa terdengar dari jauh. Tuan Muda Jiang, Tuan Mudamu, Tuan Restoran telah lama menunggu di lantai paling atas. Ketika Qin Fei yang dan Mu Tianyang berjalan ke pintu, seorang wanita muda mengenakan gaun panjang bertuliskan, Restoran Yulan, segera mendatangi mereka. Memimpin. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Silakan. Wanita itu mengulurkan tangannya dan berbicara dengan hormat. Kemudian, dia berjalan ke depan dan membawa Qin Fei yang dan Chu Feng ke lantai paling atas. Restoran Yulan memiliki total 10 lantai. Kecuali aula di bawah, lantai lainnya semuanya merupakan kamar pribadi. Lihat. Bukankah itu Jiang Haotian dan Mu Tianyang? Mereka datang ke sini untuk bersenang-senang juga. Tunggu, ada yang tidak beres. Mereka menuju ke lantai paling atas. Apa yang sedang terjadi? Lantai paling atas adalah tempat sangguan Kiyu menjamu tamunya. Apakah sangguan Kiyu mengundang mereka? Di aula. Ada juga banyak murid istana sembilan surga. Ketika mereka mengenali Qin Fei yang dan Mu Tianyang, mereka langsung berbisik satu sama lain. Adapun pria parubaya berpakaian hitam yang mengikuti di belakang Qin Fei yang dan pria lainnya, dia berhenti di pintu masuk. Dia memandang Qin Fei yang dan pria lainnya dan mengerutkan kening. Kemudian, dia mundur ke gang gelap di sisi lain. Apa? Mereka pergi ke restoran Yulan. Atau sangguan Kiyu mengundang mereka. Segera. Feng Yuan menerima pesan dari Feng Wenhai. Itu benar. Sepertinya bukan mereka. Kata Feng Wenhai. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Di antara murid-murid istana sembilan surga, selain orang gila, tampaknya hanya mereka yang punya nyali. Feng Yuan mengerutkan kening. Mungkinkah itu orang gila? Feng Wenhai bertanya. Mustahil. Kami tidak punya dendam dengan lunatik. Kenapa dia menculik Xi Jun? Lagi pula, lunatik tidak membutuhkan darah esensi macan putih. Kata Feng Yuan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Feng Wenhai khawatir. Jangan khawatir. Saya pasti akan menyelamatkan Xi Jun. Terus awasi restoran Yulan. Saya merasa masalah ini ada hubungannya dengan Jiang Haotian dan Mutianyang. Kata Feng Yuan. Iya. Feng Wenhai mengangguk. Restoran Yulan. Di lantai paling atas, di kamar pribadi yang mewah. Sangguan Kiyu duduk dengan tenang. Di meja makan di depannya, ada meja besar berisi makanan lesat dan dua teko anggur enak. Tapi dia menutup mata terhadap hal ini. Dia menundukkan kepalanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Tuan rumah, Tuan Muda Jiang dan Tuan Muda Mu telah tiba. Dong dong. Tiba-tiba. Ada ketukan di pintu. Kemudian. Suara seorang wanita terdengar di luar. Biarkan mereka masuk. Sangguan Kiyu tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia melihat ke pintu dan tersenyum. Pintu didorong terbuka. Wanita muda yang memimpin jalan mundur ke samping dan berkata dengan hormat, Silakan masuk, Tuan Muda. Kinfei Yang dan Mutian Yang memasuki kamar pribadi. Mereka melihat sekeliling dan melihat makanan dan anggur di atas meja. Mutian Yang berkata sambil tersenyum, Saya tidak menyangka bahwa saya, Mutian Yang, akan bisa memasuki lantai atas restoran Yulan suatu hari nanti. Sangguan Kiyu melirik Mutian Yang dan kemudian menatap wanita muda yang berdiri di luar pintu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin saya. Anda boleh pergi. Iya. Wanita muda itu menjawab dengan hormat. Kemudian dia menutup pintu dan berbalik untuk pergi. Sangguan Kiyu bangkit dan memandang Kinfei Yang dan Mutian Yang. Dia berkata sambil tersenyum, Silakan duduk. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Mutian Yang tertawa, menemukan tempat duduk secara acak, lalu duduk. Kinfei Yang berjalan ke depan meja makan dengan ekspresi sedikit terkejut. Ada empat set mangkuk dan sumpit di atas meja. Dia duduk di sebelah Mutian Yang. Melihat Sangguan Kiyu, dia bertanya dengan curiga, Apakah kamu mengundang orang lain? Iya. Sangguan Kiyu mengangguk. Siapa? Kinfei Yang mengerutkan kening. Mutian Yang juga memperhatikan empat set mangkuk dan sumpit di atas meja. Dia mengangkat alisnya dan menatap Sangguan Kiyu. Kami tidak suka minum dengan orang asing. Jangan khawatir. Kamu sama sekali bukan orang asing. Sangguan Kiyu berdiri dan menuangkan anggur untuk mereka berdua sambil tertawa. Kinfei Yang dan Mutian Yang saling memandang. Jejak kecurigaan muncul di mata mereka. Bukan orang asing. Siapa itu? 2062. Mereka bertiga duduk di meja dan menunggu dengan tenang tanpa makan. Sangguan Kiyu merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan berkata, Mengapa kalian tidak minum dulu? Ide bagus. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Kinfei Yang, ayo, kita bersulang. Mutian Yang mengangkat gelasnya dan menatap Kinfei Yang sambil tersenyum. Kamu juga suka minum? Kinfei Yang mengerutkan kening. Seperti kata pepatah, mabuk itu seperti bernyanyi. Hidup ini singkat. Siapa yang tidak suka minum beberapa gelas? Mutian Yang tersenyum. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, lupakan saja, aku tidak tertarik dengan ini. Aku tahu itu. Mutian Yang tersenyum, mengurus urusannya sendiri sambil mengambil cangkir anggur dan mengendusnya. Matanya berbinar. Dia tidak sabar untuk meletakkan gelas itu ke mulutnya dan mencicipinya dengan lembut. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi mabuk. Apakah seburuk itu? Kinfei Yang terdiam. Tidak peduli seberapa enak anggurnya, rasanya tetap sama baginya. Dia lebih suka minum beberapa gelas. Sangguan Kiyu melirik Mutian Yang, lalu ke Kinfei Yang, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Jiang, ini adalah anggur terbaik di restoran Yulan. Orang biasa tidak bisa meminumnya. Apakah Anda yakin tidak ingin mencobanya? Kalau begitu aku akan memberimu wajah dan mencobanya. Kinfei Yang tersenyum tipis. Dia mengangkat gelasnya dan menuangkannya ke mulutnya. Saudara Jiang, kamu sungguh kasar. Anggur ini harus dinikmati perlahan-lahan. Terutama anggur enak seperti ini. Kamu hanya bisa mencicipinya dengan hati-hati. Mutian Yang berkata dengan nada menghina. Kinfei Yang memutar matanya ke arahnya, lalu menatap sangguan Kiyu, dan berkata, tidak ada yang istimewa darinya, ini hampir sama dengan anggur biasa yang biasa saya minum. Mulut sangguan Kiyu bergerak-gerak. Dia tidak melebih-lebihkan sebelumnya. Anggur ini memang anggur terbaik di restoran Yulan. Banyak orang tidak dapat mencicipinya meskipun mereka menghabiskan banyak uang. Bahkan di seluruh wilayah utara, jarang melihatnya. Tapi sekarang, pria di depannya ini benar-benar bilang itu mirip dengan wine murah lainnya. Sepertinya dia pernah bertemu seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang anggur. Nona, dia tidak mengerti. Saya mengerti, tapi... Mutian Yang tertawa kecil pada sangguan Kiyu. Kemudian, dia memutar gelas anggurnya dan berkata dengan penuh arti, Nona, Anda mentraktir kami dengan anggur yang begitu enak. Anda pasti punya motif tersembunyi. Tidak-tidak-tidak. Sangguan Kiyu buru-buru melambaikan tangannya. Anggurnya enak, tapi kamu tidak boleh minum terlalu banyak. Mutian Yang tersenyum dan meletakkan gelas anggurnya. Dia menatap sangguan Kiyu dan berkata, Jangan bertele-tele. Mengapa kamu mengundang kami? Beberapa waktu lalu, sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di antara kita, jadi aku ingin mengundang kalian berdua kejamuan makan untuk meminta maaf. Sangguan Kiyu tersenyum. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa itu? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Mutian Yang curiga. Kakakmu, kamu benar-benar tahu cara bersikap bodoh. Jangan bilang kamu tidak marah sama sekali saat aku tiba-tiba memutuskan kerja sama kita. Dan Saudara Jiang. Aku benar-benar minta maaf karena telah mengucilkanmu. Guru dan wakil pemimpin pavilion selalu mengajariku bahwa meskipun kita tidak bisa membuat kesepakatan, kita tetap bisa berteman. Aku seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti itu. Sangguan Kiyu menghela nafas. Qin Fei Yang dan Sangguan Kiyu saling berpandangan. Jadi ini tentang ini. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan melupakannya. Saya juga. Keduanya bergema satu sama lain. Terlupakan. Sangguan Kiyu mencibir diam-diam. Bagaimana hal seperti itu bisa dilupakan begitu saja. Namun, mengingat situasi saat ini, dia tetap harus menerimanya. Kalian berdua sungguh murah hati. Aku mengagumimu. Sangguan Kiyu bangkit dan menuangkan gelas anggur Qin Fei Yang dan Sangguan Kiyu sampai penuh. Kemudian, dia mengisi gelas anggurnya sampai penuh. Kemudian, dia meletakkan teko anggur dan mengambil gelas anggurnya. Melihat mereka berdua, dia tersenyum dan berkata, Jadi, mari kita lupakan saja sambil tersenyum. Oke. Lupakan saja sambil tersenyum. Mutianyang meraih gelas anggur dan bangun sambil tersenyum. Mari kita lewati basa-basinya. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan bahagia di masa depan. Qin Fei Yang melirik mereka berdua, mengambil gelas anggurnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Tentu saja. Sangguan Kiyu mengangguk. Mereka bertiga mendentingkan gelasnya dengan lembut dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Sepertinya kalian sudah berdamai. Saat mereka bertiga meletakkan gelas anggur mereka dan duduk, tawa samar tiba-tiba terdengar. Suara ini. Qin Fei Yang dan Mutianyang terkejut. Suara ini terlalu familiar. Itu adalah Sangguan Feng Lan. Saat suara itu turun, seorang wanita dengan gaun ungu muda muncul dari udara tipis di kamar pribadi. Siapa lagi selain Sangguan Feng Lan? Saudari. Sangguan Kiyu segera menghampirinya. Sangguan Feng Lan mengusap kepala Sangguan Kiyu dengan penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak apa. Sangguan Kiyu menggelengkan kepalanya. Mutianyang memandang kedua saudara perempuan itu dan berkata melalui transmisi suara, Saudara Qin, tampaknya orang yang ingin mentraktir kita jamuan makan bukanlah Sangguan Kiyu. Iya. Qin Fei Yang diam-diam menjawab. Siapapun yang tidak bodoh dapat melihat bahwa Sangguan Feng Lan lah yang ingin bertemu mereka. Namun, dia sedikit tertekan. Jika Sangguan Feng Lan ingin melihat mereka, dia bisa memanggil mereka langsung di istana surga ke-9. Kenapa dia harus datang ke restoran Yulan? Saat Qin Fei Yang sedang berpikir keras, Sangguan Feng Lan memimpin Sangguan Kiyu ke meja dan duduk di hadapan mereka. Salam, Kepala Balai. Qin Fei Yang dan Sangguan Kiyu kembali sadar dan segera bangkit untuk membungku. Di luar, saya bukan Kepala Balai Penegakan Hukum dan Anda bukan murid istana surga ke-9. Kami sama seperti orang biasa, jadi tidak perlu bersikap sopan. Sangguan Feng Lan melambaikan tangannya. Keduanya saling memandang dan kembali ke tempat duduk mereka. Sangguan Feng Lan tersenyum dan berkata, kamu pasti bertanya-tanya mengapa aku memintamu keluar sekarang. Qin Fei Yang dan Sangguan Kiyu mengangguk. Dua alasan. Pertama-tama, kamu dan adikku memang pernah mengalami konflik di masa lalu, jadi aku ingin menjadi pembawa damai dan membiarkan hal-hal besar ini menjadi kecil dan hal-hal kecil menjadi bukan apa-apa. Kedua, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan secara pribadi. Saya harap Anda bisa menjawab saya dengan jujur. Kata Sangguan Feng Lan. Meskin adanya sangat tenang, ada rasa penindasan yang kuat yang membuat Qin Fei Yang dan Sangguan Kiyu terengah-engah. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kepala balai, silakan bertanya. Jika kami bisa menjawab, kami akan menjawab dengan sendirinya. Dengan kata lain, jika mereka tidak bisa menjawab, tidak ada gunanya meskipun dia memaksanya. Sangguan Feng Lan memandang Qin Fei Yang dan berkata, apakah Anda dan Feng Sihan membuat kesepakatan secara pribadi? Qin Fei Yang terdiam. Sangguan Feng Lan berkata, diam berarti persetujuan. Aku tahu, betapapun aku berdali, aku tidak bisa membodohimu. Ya, aku memang membuat kesepakatan dengannya. Namun, ini tidak akan mempengaruhi kerjasama kita, juga tidak akan mempengaruhi tekad saya untuk membasmi klan Feng. Kata Qin Fei Yang. Jujur sekali. Lalu apa masalahnya? Sangguan Feng Lan bertanya. Empat miliar batu jiwa, empat artefak ilahi tertinggi, dan empat teknik ilahi tertinggi. Kata Qin Fei Yang. Apa? Sangguan Kiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketika mendengar ini. Bahkan sangguan Feng Lan sedikit terkejut. Ada begitu banyak batu jiwa. Bahkan ada artefak ilahi dan teknik ilahi. Tidak heran orang ini melepaskan Feng Wen Hai. Siapa yang mampu menahan godaan seperti itu? Sebenarnya, Feng Zi Han sudah membuat permintaan seperti itu sebelum dia menayangkan video ketiga. Tetapi saat itu, saya tidak setuju karena saya bertekad untuk menyingkirkan Feng Wen Hai. Bagaimanapun, kami telah merencanakan dan bekerja keras begitu lama. Kata Qin Fei Yang. Sangguan Feng Lan bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa kamu setuju nanti? Karena kamu dan tetua agung. Kata Qin Fei Yang. Aku dan tetua agung. Sangguan Feng Lan tercengang. Jangan marah jika aku memberitahumu. Kata Qin Fei Yang. Teruskan. Kata Sangguan Feng Lan. Karena sikapmu membuatku sedikit tidak nyaman. Aku bisa mengerti jika kamu bersembunyi di belakang tanpa melakukan apapun tanpa bukti apapun. Tetapi pada saat itu, saya mengambil bukti kuat, dan Anda punya banyak alasan untuk memerintahkan pembunuhan dia di tempat. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu memandangnya dengan dingin dan tidak mempedulikan masalah itu. Kamu memberiku hak untuk membunuh Feng Wen Hai. Bukankah kamu memperlakukanku seperti pistol? Kata Qin Fei Yang. Jadi, kamu menyetujui syarat Feng Xi Han dan melepaskan Feng Wen Hai karena kamu marah pada kami. Kata Sangguan Feng Lan. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Luar biasa. Di satu sisi, kamu merusak reputasi Feng Wen Hai. Di sisi lain, kamu memperoleh harta yang begitu besar. Di sisi lain, kamu juga melakukan skagmat terhadap aku dan tetua agung. Metode yang luar biasa. Kata Sangguan Feng Lan sambil tersenyum. Ada sedikit niat membunuh di ekspresinya. Hati Qin Fei Yang bergetar. Tunggu. Tiba-tiba. Sangguan Feng Lan mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kamu tahu bahwa tetua agung ada hubungannya dengan masalah ini? Kita harus tahu bahwa selama ini, dia dan Qin Fei Yang hanya bertemu sendirian, dan tetua agung tidak pernah muncul. Tidak sulit ditebak. Kamu dan Feng Yuan sama-sama adalah halmaster istana Empyrean. Jika tidak ada orang di belakangmu, apakah kamu berani mengambil tindakan terhadapnya? Dan sejauh yang aku tahu, sepuluh tetua agung istana Empyrean, kecuali tetua agung, tidak peduli dengan urusan duniawi dan berkultivasi dalam pengasingan. Jadi, tentu saja, orang ini adalah tetua agung. Tentu saja, awalnya aku hanya menebak-nebak, tapi sekarang melihat reaksimu, akhirnya terkonfirmasi. Kata Qin Fei Yang. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia sedang mematam-matai Sangguan Feng Lan. Karena jika Sangguan Feng Lan tahu bahwa dia diam-diam mematam-matainya, dia pasti akan marah. Sangguan Feng Lan memandang Qin Fei Yang dengan bingung. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, seperti yang diharapkan dari orang yang aku pilih, kamu punya otak. Tapi kemudian dia mengubah topik dan berkata, tetapi jika kamu terlalu pintar, itu mungkin bukan hal yang baik. Ancaman dalam kata-katanya terlihat jelas. Dia memperingatkan Qin Fei Yang untuk tidak melakukan trik seperti itu di masa depan. Tentu saja, Qin Fei Yang juga tahu. Dia berkata, murid ini akan mengingatnya. Sangguan Feng Lan tersenyum tipis, memandang keduanya, dan berkata, satu hal lagi, dari mana kamu mendapatkan ramuan naga kuning sembilan nada dan ramuan darah naga sembilan transformasi. Hmm. Qin Fei Yang dan Mutian Yang mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Sangguan Qiyu pada saat yang bersamaan. Sangguan Qiyu menatap mata Qin Fei Yang dan Sangguan Qiyu, dan mulai panik tanpa alasan. Sangguan Feng Lan berkata dengan lemah, kamu tidak perlu melihatnya, jawab saja pertanyaanku. Qin Fei Yang menekan amarah di dalam hatinya, menatap Sangguan Feng Lan, dan berkata, kedua ramuan ini dikembangkan bersama oleh Mutian Yang dan saya. Dikembangkan olehmu. Sangguan Feng Lan tercengang. 2063. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Sangguan Feng Lan mengerutkan kening dan berkata, bukannya aku meragukanmu, tapi bisakah kamu benar-benar mengembangkan ramuan semacam ini? Ini setara dengan membuat resep ramuan baru. Bahkan barang antik tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat melakukan ini, apalagi dua anak muda di depannya ini. Saudara Jiang tidak berbohong padamu. Kami berdua suka menyempurnakan ramuan dan mempelajari ramuan sejak kami masih muda. Saya ingat suatu malam 50 tahun lalu, kami berkumpul untuk minum teh dan mengobrol seperti biasa. Tapi tiba-tiba, Saudara Jiang mengajukan pertanyaan. Karena ramuan glasir api merah ada di dunia ini, mengapa tidak ada ramuan lain yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Kami berdiskusi sebentar, lalu kami cocok dan mulai mempelajari ramuan jenis ini. Kami menghabiskan 15 tahun untuk itu. Selama itu, kami benar-benar bekerja keras. Saya tidak tahu berapa banyak tungku ramuan yang kami ledakan. Pada akhirnya, Tuhan tidak mengecewakan kami. Kami akhirnya mengembangkan dua jenis ramuan, ramuan naga kuning sembilan ku dan ramuan darah naga sembilan putaran. Mutianyang tersenyum dan berkata dengan bangga di wajahnya seolah itu nyata. Kamu benar-benar mengembangkannya. Melihat ketulusan di wajah mereka, sepertinya mereka tidak berbicara, tetapi sangguan Fenglan tidak dapat mempercayainya. Begitu pula dengan sangguan Q. Meneliti pil obat jenis baru, ini hanyalah sebuah fantasi. Qin Fei yang menghela nafas dan berkata, sejujurnya, saya masih menyesal mengembangkan kedua jenis ramuan ini. Mengapa? Kedua saudara perempuan itu memandangnya dengan curiga. Jika ini benar, itu akan menjadi pencapaian yang mengejutkan, ditakdirkan untuk menjadi terkenal selama ribuan tahun. Bagaimana dia bisa menyesalinya? Kakakmu dan aku selalu berhubungan baik, bahkan sedekat saudara. Tapi setelah mengembangkan kedua jenis ramuan ini, lambat laun kami mulai memiliki perbedaan. Yang saya maksud adalah kedua jenis obat mujarab ini bisa bermanfaat bagi dunia. Lebih baik diumumkan ke publik dan dibagikan kepada dunia. Saudaramu, maksudmu kami bekerja keras untuk mengembangkannya. Mengapa kami harus membaginya dengan orang lain? Kemudian, perbedaan kami menjadi semakin besar, hampir sampai pada titik perpecahan. Qin Fei Yang menghela nafas. Pantas saja hubunganmu begitu rumit. Pantas saja, saat kamu datang kepadaku untuk bekerja sama, Mu Qing juga lari. Sangguan Kiyu tiba-tiba tercerahkan. Qin Fei Yang, meskipun itu bohong, kamu tidak perlu meninggikan dirimu dan meremehkanku, bukan? Mu Tianyang berkata dengan marah. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya, apakah saya salah? Anda adalah orang yang seperti itu. Baiklah. Aku tidak akan setingkat denganmu. Mu Tianyang mendengus. Qin Fei Yang diam-diam tersenyum bangga, lalu menatap sangguan Feng Lan dan berkata, meskipun hubungan kami buruk, nyatanya, di lubuk hati saudaramu yang paling dalam, dia masih peduli padaku. Ketika dia mengetahui bahwa Feng Yuan berkomplot melawanku, dia tidak ragu untuk berdiri dan membantuku. Itu kalimat yang bagus. Mu Tianyang tertawa dalam hati. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, omong-omong, saya benar-benar harus berterima kasih kepada Feng Yuan. Jika bukan karena dia, saya khawatir saudaramu dan saya tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Sangguan Qiyu bertanya, sekarang, kamu sudah mengubur kapaknya. Iya. Kami sudah membahasnya. Di masa depan, kami akan membagi keuntungan dari Sekolah Harta Karunmu 5050. Dan kami akan melanjutkan penelitian yang belum selesai. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Penelitian apa? Sangguan Feng Lan dan Sangguan Qiyu terkejut. Sebelum kami berselisih paham, kami sudah meneliti sejenis ramuan yang dapat membantu Dewa Perang menerobos budidaya. Kata Qin Fei Yang. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu akan membeberkan ramuan abadi empat simbol? Mu Tianyang diam-diam mengangkat alisnya dan diam-diam bertanya. Tidak peduli seberapa bagus ramuan naga kuning sembilan ku dan ramuan darah naga sembilan transformasi, itu hanya berguna bagi orang-orang di bawah Dewa Perang. Bagi Dewa Perang, itu tidak terlalu menggoda. Tetapi ramuan abadi empat simbol itu berbeda. Setelah ramuan ini muncul, pasti akan menimbulkan keributan besar, terutama bagi para murid istana surga ke-9 kita. Bagaimanapun, sebagian besar murid istana surga ke-9 kita adalah Dewa Perang. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Masuk akal. Saya tidak keberatan. Tapi kita harus menggunakan harga tertinggi untuk berdagang dengan treasure pavilion. Mu Tianyang merenung sejenak dan mengirimkan suaranya ke Sangguan Qiyu. Tentu saja. Jawab Qin Fei Yang. Semacam ramuan yang bisa membantu Dewa Perang menerobos budidaya. Sangguan Feng Lan dan Sangguan Qiyu saling berpandangan. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Sangguan Feng Lan kembali sadar dan buru-buru bertanya, bagaimana penelitianmu? Ini hampir selesai. Qin Fei Yang mengangguk. Sangguan Qiyu bertanya dengan tergesa-gesa, tunjukkan pada kami. Qin Fei Yang berkata, ini belum dimurnikan, saya kehilangan sejenis ramuan. Jenis ramuan apa? Tanya Sangguan Qiyu. Qin Fei Yang berkata, esensi darah macan putih. Esensi darah macan putih. Sangguan Qiyu tercengang. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan heran, apakah Anda meminta buah ilahi janji dan esensi darah dari empat binatang suci kepada wakil master pavilion untuk memurnikan ramuan semacam ini? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Ini. Sangguan Qiyu tercengang. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan berkata, pavilion harta karun tidak memiliki esensi darah macan putih saat ini. Tetapi jika Anda memberi saya waktu, saya yakin saya dapat menemukannya. Lagi pula, pavilion harta karun tidak hanya ada di wilayah utara. Kami juga memiliki kekuatan di Dongling, Gurun Barat, dan hutan belantara selatan. Air yang jauh tidak bisa memadamkan api di dekatnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia memandang Sangguan Feng Lan dan berkata, kamu harus tahu bahwa Feng Yuan mengajukan persyaratan untuk memasuki aulah sumber daya untuk mengincarku. Ya, Sangguan Feng Lan mengangguk. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, pendaftaran dimulai lusa, tidak ada waktu. Ini, Sangguan Feng Lan mengerutkan kening. Sangguan Qiu tiba-tiba berkata, kakak, bukankah Feng Yuan membawa binatang ilahi macan putih bersamanya? Begitu Sangguan Qiu mengatakan ini, mata Qin Fei Yang berbinar. Dia kemudian melihat ke arah Sangguan Feng Lan. Dia ingin mengetahui reaksi Sangguan Feng Lan. Sangguan Feng Lan tercengang. Dia memandang Sangguan Qiu dan bertanya dengan curiga, kamu ingin aku pergi ke Feng Yuan. Ya, Sangguan Qiu mengangguk. Itu tidak akan berhasil. Feng Yuan selalu menganggapku sebagai duri di sisinya. Bagaimana dia bisa memberiku darah esensi macan putih? Sangguan Feng Lan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, selama kepala kuil menginginkannya, Feng Yuan akan menyerahkan darah esensi macan putih bahkan jika kamu tidak melakukannya sendiri. Qin Fei Yang tersenyum. Apa maksudmu? Sangguan Feng Lan memandangnya dengan bingung. Qin Fei Yang berkata, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya sudah mengambil tindakan terhadap Feng Yuan. Dia akan mengirimkan darah esensi harimau putih ke sini pada dini hari. Bergerak. Sangguan Feng Lan dan Sangguan Qiu saling berpandangan, wajah mereka penuh keterkejutan. Kami menculik Feng Xi Jun. Kata Qin Fei Yang. Apa? Kedua saudara perempuan itu memandang Qin Fei Yang dan Mu Tian Yang, tercengang. Mengapa kamu begitu terkejut? Saya mengatakan bahwa meskipun saya memiliki kesepakatan pribadi dengan Feng Xi Han, hal itu tidak mempengaruhi tekat saya untuk menyingkirkan mereka. Qin Fei Yang tersenyum. Sangguan Feng Lan berkata dengan suara rendah, kamu benar-benar berani melakukan hal seperti itu di istana surga ke-9. Jika kepala kuil tidak setuju, saya akan mengirim Feng Xi Jun kembali. Bagaimanapun, dia tidak tahu bahwa aku dan kakakmu yang menculiknya. Tetapi guru kuil, kamu dan Feng Yuan adalah rival lama. Kamu seharusnya lebih tahu dariku betapa Feng Yuan sangat mencintai Feng Xi Jun. Jika Feng Xi Jun sayangnya terbunuh, Anda dapat membayangkan betapa besar pukulan yang akan menimpa Feng Yuan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Sangguan Feng Lan mengerutkan kening dan berkata, bukankah ini terlalu tercelah? Tercelah. Feng Yuan diam-diam menyuap orang-orang di balai penegakan hukum untuk mengambil kekuasaanmu. Bukankah itu tercelah? Lagi pula, Feng Xi Jun ini pantas mati. Kata Qin Fei Yang. Ini. Sangguan Feng Lan ragu-ragu. Sangguan Qiyu berkata, saudari, karena kita akan menghadapinya, tidak perlu berbelas kasihan. Sangguan Feng Lan memandang sangguan Qiyu, lalu memandang Qin Fei Yang dan Mutian Yang. Dia menganggup dan berkata, oke, kamu bisa menangani masalah ini sendiri. Itu sama saja dengan persetujuan. Mutian Yang tersenyum diam-diam dan berkata, saudara Qin, ini adalah langkah cerdas. Anda langsung menyeret mereka ke dalam air. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam dan menatap sangguan Feng Lan. Dia berkata, kalau begitu setelah tengah malam, kita harus menyusahkan kepala kuil untuk melindungi kita. Menutupi. Sangguan Feng Lan curiga. Feng Yuan sudah mencurigaiku atas penculikan Feng Xi Jun. Saat kami memasuki kota, dia sudah mengirim orang untuk mengikuti kami. Saya kira ketika kita kembali ke istana surga ke-9 setelah kesepakatan, kita mungkin dihadang olehnya di stairway to heaven. Pada saat itu, kita membutuhkan kepala kuil untuk melindungi kita. Kata Qin Fei Yang. Dia awalnya berencana untuk membiarkan sangguan Qiyu bersaksi, tapi sekarang sangguan Feng Lan telah mengambil inisiatif untuk datang kepadanya. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Karena perkataan sangguan Feng Lan lebih bisa dipercaya dibandingkan perkataan sangguan Qiyu. Sangguan Feng Lan mendengar ini dan mengerutkan kening. Dia berkata, Mengapa aku merasa seperti telah ditipu olehmu? Tidak-tidak. Kamu hanya perlu melindungi kami. Kamu tidak dapat mengganggu hal lain. Bahkan jika masalah ini terungkap pada akhirnya, itu tidak akan melibatkanmu. Kata Qin Fei Yang. Aku sudah melindungimu. Itu tidak akan melibatkanku. Apa menurutmu aku bodoh? Sangguan Feng Lan marah. Dia benar-benar telah ditipu. Tanpa disadari, dia telah dijebak. Qin Fei Yang tersenyum malu. Sangguan Feng Lan melirik keduanya dan menghela napas panjang. Dia bertanya, Kesepakatannya tengah malam, kan? Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Kamu tidak perlu aku pergi. Sangguan Feng Lan bertanya. Iya. Kakakmu dan aku akan pergi. Kata Qin Fei Yang. Sangguan Feng Lan berkata, Baiklah, kita akan tinggal di sini sampai tengah malam. Tapi saya punya syarat. Kondisi apa? Qin Fei Yang curiga. Sangguan Feng Lan berkata, Saya ingin melihat Anda menyempurnakan ramuan yang dapat membantu Dewa Perang menerobos dengan mata kepala saya sendiri. Tidak masalah. Qin Fei Yang mengangguk tanpa ragu-ragu. Suhu dan detail yang dibutuhkan untuk menyempurnakan ramuan ilahi tak terbatas empat simbol bukanlah sesuatu yang bisa dipahami secara sekilas. Jadi tidak perlu khawatir tentang Guan Feng Lan yang diam-diam belajar darinya. Sangguan Feng Lan berkata, Satu pertanyaan terakhir. Apa hubunganmu dengan wakil kepala pavilion sekolah harta karun? Qin Fei Yang mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Sangguan Kiyu. Hanya Sangguan Kiyu yang tahu tentang pertemuannya dengan wakil ketua pavilion. Tidak ada keraguan bahwa dia pasti memberi tahu Sangguan Feng Lan. Suka dan duka, hidup dan mati. Saat ini, kakek Meng tua sakit kritis dan sekarang terbaring di tempat tidur. Dokter telah mengumumkan hukuman mati. Old Meng bergegas kembali ke kampung halamannya pada dini hari. Dia telah bersamanya selama sehari semalam, tapi tidak ada kemajuan. Saya khawatir dia akan segera meninggal. Meng tua dibesarkan oleh kakek dan neneknya sejak dia masih kecil. Menghadapi hal ini, dia sangat sedih. Selanjutnya, mungkin ada jeda. Mungkin ada satu atau dua pembaruan sehari. Ini sangat tidak stabil. Mohon maafkan saya. Saya juga berharap semua orang bisa berbelas kasihan. 2064 Pertama, itu adalah pil naga kuning sembilan ku dan pil darah naga sembilan transformasi. Sekarang, pertemuan dengan wakil ketua pavilion. Mengapa wanita ini banyak bicara? Qin Fei Yang tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Dia memandang ke arah Sangguan Kiyu dan berkata, Maafkan saya jika bertanya, tetapi apakah Anda dari Istana Sembilan Surga atau pavilion harta karun? Ekspresi Sangguan Ki membeku. Meskipun kamu dan kepala kuil adalah saudara perempuan, bukankah kamu harus mengambil sikap? Saya penasaran. Jika wakil ketua pavilion mengetahui bahwa Anda memberikan informasi tersebut kepada orang-orang di Istana Sembilan Surga, bagaimana reaksinya? Qin Fei Yang berkata lagi. Dia benar-benar tidak ingin memberikan wajah pada wanita ini lagi. Ketika Sangguan Kiyu mendengar ini, dia terlihat sedikit bingung. Sangguan Feng Lan mengerutkan kening dan berkata, Ini tidak ada hubungannya dengan adikku. Tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau begitu, guru kuil, kamu sangat banyak akal. Kamu bahkan tahu bahwa aku memiliki hubungan dengan wakil guru pavilion. Qin Fei Yang mencibir. Kamu tidak perlu tahu bagaimana aku bisa mengetahuinya. Aku tidak akan bertanya tentang urusanmu. Pokoknya, jangan menyeret ini ke dalam urusan kakakku. Sangguan Feng Lan berkata dengan ringan. Bisnis apa yang bisa saya miliki? Qin Fei Yang penasaran. Apakah aku harus menjelaskannya padamu? Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Siapa kamu dan Mu Tianyang? Apa latar belakangmu? Sampai sekarang, semua hal ini masih menjadi misteri. Kata Sangguan Feng Lan. Mu Tianyang mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Saya tidak menyangka bahwa kepala kuil dari Istana Sembilan Surga akan diam-diam menyelidiki identitas kedua muridnya. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Saudaramu, suatu kehormatan bagi kami karena guru kuil telah melakukan begitu banyak upaya. Cukup. Berhenti menyanyikan lagu yang sama. Bukan aku yang ingin menyelidikimu. Tapi tetua pertama. Sangguan Feng Lan berkata dengan tidak sabar. Qin Fei Yang berkata, Jadi, apakah tetua pertama bertanya tentang hubungan saya dengan wakil Master Pavilion? Iya. Sangguan Feng Lan mengangguk. Kalau begitu aku tidak mengerti. Meskipun saya adalah murid Istana Sembilan Surga, saya masih memiliki kebebasan. Apakah itu ada hubungannya dengan tetua agung? Qin Fei Yang curiga. Mata Sangguan Feng Lan tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata, Hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Sebenarnya, meskipun kamu tidak memberitahuku, aku tahu bahwa tetua pertama mempunyai dendam terhadap wakil ketua pavilion. Kata Qin Fei Yang. Murid Sangguan Feng Lan berkontraksi. Mungkinkah anak ini mengetahui kejadian saat itu? Saudara Jiang, apa yang terjadi? Mu Tianyang memandang Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu. Dahulu kala, putra tetua pertama memasuki Laut Naga Langit untuk mencuri garis jiwa peringkat sembilan, namun dia terluka para oleh wakil ketua pavilion. Kemudian, dalam perjalanan kembali ke Istana Sembilan Surga, dia diserang oleh binatang laut dan sayangnya kehilangan nyawanya. Dan karena ini, tetua agung selalu menyimpan dendam terhadap wakil ketua pavilion. Lebih jauh lagi, dia bahkan melumpuhkan salah satu kaki wakil ketua pavilion. Jadi ketika tetua agung mengetahui bahwa saya memiliki dendam dengan wakil ketua pavilion, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit marah. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Ada hal seperti itu. Mu Tianyang terkejut. Sangguan Feng Lan melirik Mu Tianyang, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kamu tahu? Meski masalah ini sudah lama terjadi, saat itu bukan rahasia lagi. Selama kamu punya hati, tidak sulit untuk mengetahuinya. Kata Qin Fei Yang. Sangguan Feng Lan berkata dengan marah, kamu juga menyelidiki kami di belakang kami. Mendesah. Kalian semua adalah orang-orang hebat, dan saya tidak boleh menyinggung perasaan Anda, jadi saya hanya bisa menyelidiki latar belakang Anda untuk melayani Anda. Jangan sampai aku terbunuh suatu hari nanti, dan aku bahkan tidak tahu kenapa. Kata Qin Fei Yang. Sangguan Feng Lan menatap Qin Fei Yang dengan rasa dingin yang menusuk tulang di matanya. Meskipun dia pernah berhubungan dengan Qin Fei Yang di masa lalu, mereka tidak banyak bicara, jadi dia tidak merasakan apapun. Tapi kali ini, setelah berbicara perlahan, dia menemukan bahwa anak laki-laki ini jauh melebihi ekspektasinya. Dia bahkan agak lepas kendali. Ini mengingatkannya pada apa yang dikatakan Tetua Agung saat itu, bahwa seseorang yang tidak dapat dikendalikan harus segera dilenyapkan. Tapi di waktu yang sama. Setelah percakapan ini, dia menjadi semakin penasaran dengan Qin Fei Yang. Seolah-olah ada semacam sihir yang menariknya pada aura misterius yang dipancarkannya. Menurut Tetua Agung, dia bisa mengambil tindakan sekarang. Namun di dalam hatinya, dia sedikit ragu. Tepatnya, dia tidak tega melakukannya dan ingin melihat perkembangan selanjutnya. Fiuh! Sesaat kemudian, Sangguan Feng Lan menarik nafas dalam-dalam, memandang Qin Fei Yang, dan berkata, sekali lagi, menjadi terlalu pintar belum tentu baik. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih atas pengingat Anda, Guru Kuil, saya akan mengingatnya. Sangguan Feng Lan meliriknya dengan acuh-ta'acuh, lalu menundukkan kepalanya dalam diam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mata Qin Fei Yang berkilat, dan dia menoleh untuk melihat Sangguan Kiyu, berkata, Mari kita bicara tentang kerja sama kita. Itulah yang aku pikirkan. Sangguan Kiyu mengangguk. Nyatanya, ini adalah salah satu alasan mengapa dia mengajak Qin Fei Yang berkencan kali ini. Bagaimanapun, kerjasama dengan Qin Fei Yang adalah perintah wakil ketua pavilion, jadi harus ditangani secepat mungkin. Qin Fei Yang berkata, bagaimana Anda dan saudaramu bekerja sama sebelumnya? Sembilan kunaga kuning ramuan, kristal ilahi. Sembilan putaran ramuan darah naga, batu jiwa. Kata Sangguan Kiyu. Seperti yang kuharapkan. Qin Fei Yang tersenyum tipis, dan bertanya, berapa banyak yang kamu bayarkan kepada saudaramu untuk memurnikan ramuan darah naga sembilan putaran. Seribu batu jiwa. Kata Sangguan Kiyu. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Mu Tianyang. Seribu batu jiwa memang. Mu Tianyang mengangguk. Itu harga yang bagus. Seribu batu jiwa. Sepuluh ribu batu jiwa. Seratus batu jiwa. Seribu batu jiwa. Dan kamu tidak perlu membayar untuk jamu, kamu bisa mendapatkan banyak uang hanya dengan memurnikan ramuannya. Qin Fei Yang memandang Mu Tianyang dan tersenyum. Mu Tianyang memutar matanya dan berkata, tidak peduli berapa banyak penghasilanku, aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Qin Fei Yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu memandang Sangguan Kiyu dan berkata, saya tidak peduli bagaimana Anda bekerja sama dengan saudaramu, tetapi jika Anda bekerja sama dengan saya, Anda harus mengikuti aturan saya. Sangguan Kiyu mengangkat alisnya, dan berkata, seribu batu jiwa adalah batas maksimum pavilion harta karun. Jangan khawatir, ramuan darah naga sembilan putaran akan tetap menjadi seribu batu jiwa per ramuan. Tapi kamu harus menggunakan batu jiwa untuk menukar ramuan naga sembilan belok. Beri aku lima ratus batu jiwa per ramuan. Kata Qin Fei Yang. Kenapa kamu tidak merampok saja? Sangguan Kiyu sedikit kesal. Faktanya, dia mengira sembilan putaran naga eliksir akan diperdagangkan dengan batu jiwa, tapi dia tidak menyangka harganya akan begitu tinggi. Lima ratus batu jiwa. Ini adalah harga yang selangit. Lima ratus batu jiwa tidaklah banyak. Jika pavilion harta karun dilelang dengan batu jiwa, satu ramuan naga sembilan belok akan bernilai setidaknya puluhan ribu. Kata Qin Fei Yang. Sangguan Kiyu berkata, pavilion harta karun belum pernah menggunakan batu jiwa untuk menawar sebelumnya. Peraturan sudah mati, tapi masyarakat fleksibel. Sebagai seorang pebisnis, Anda harus selalu fleksibel. Untuk obat mujarab seperti ramuan naga sembilan putaran, menggunakan kristal ilahi untuk menawarnya hanya membuang-buang nilainya. Kata Qin Fei Yang. Buang-buang nilainya. Gumam Sangguan Kiyu. Mendengarkan apa yang dikatakan orang ini, sepertinya masuk akal. Bagaimanapun, ramuan ini berhubungan langsung dengan tingkat kultifasi seseorang. Bahkan jika dilelang dengan solstone, itu tetap akan menimbulkan hirup pikuk. Setelah merenung sebentar, Sangguan Kiyu menghela nafas dan menatap Qin Fei Yang. Dia menganggup dan berkata, Oke, setuju. Haha. Saudara Qin benar-benar hebat. Saya terkesan. Mu Tianyang tertawa diam-diam. Jika sembilan belokan naga eliksir diperdagangkan dengan batu jiwa, niscaya akan ada pemasukan besar di masa depan. Memikirkan kembali apa yang dilakukan Mu Qing di masa lalu, itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan orang ini. Qin Fei Yang berkata pada dirinya sendiri, Jangan terlalu cepat bahagia. Kamu akan bertanggung jawab untuk memurnikan ramuan. Aku. Mu Tianyang tercengang. Tentu saja. Kamu menginginkan batu jiwa tetapi tidak ingin memurnikan ramuan. Bagaimana bisa ada banyak sekali batu jiwa di dunia ini? Kata Qin Fei Yang. Baiklah-baiklah. Serahkan ramuan penyulingan padaku. Mu Tianyang agak tidak berdaya. Faktanya, dia tidak ingin memurnikan ramuan. Karena memurnikan ramuan terlalu memakan waktu. Namun, apa yang dikatakan Qin Fei Yang masuk akal. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar harganya. Tentu saja. Dia sendiri tidak bisa memurnikan ramuan. Lagipula, Mu Qing juga seorang alkemis eliksir. Hal semacam ini pasti akan diserahkan kepada Mu Qing. Mendengar jawabanmu Tianyang, Qin Fei Yang memandang sangguan Qiyu dan berkata sambil tersenyum, Meskipun kita sedang bekerja sama sekarang, jika Anda ingin membuat kesepakatan di masa depan, Anda harus tetap mencari saudaramu. Cari dia. Sangguan Qiyu sedikit terkejut dan berkata tanpa berkata-kata. Saya sangat mengagumi kalian. Setelah berjuang begitu lama, pada akhirnya kalian bekerja sama. Ini disebut dunia yang tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, mari kita bicara tentang buah ilahi janji dan esensi darah binatang ilahi. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Sangguan Qiyu sepertinya sudah siap. Dia mengeluarkan tiga botol giyok dan kotak giyok persegi panjang dari cincin interspatial miliknya. Botol giyoknya tidak besar, dan ada sedikit darah di dalamnya. Kotak giyok itu panjangnya sekitar setengah meter, dan tutupnya tertutup rapat. Melihat botol giyok dan kotak giyok, mata Qin Fei Yang dan Mu Tianyang tiba-tiba berbinar. Mu Tianyang tidak sabar untuk membuka kotak giyok itu. Dia melihat buah-buahan tergeletak dengan tenang di dalam. Buah-buahan ini hanya seukuran telur. Bentuknya seperti labu kecil, dan permukaan buahnya bersinar dengan cahaya ilahi yang jernih. Qin Fei Yang juga mengambil tiga botol giyok dan memeriksanya dengan cermat. Darahnya berbeda dengan darah biasa. Itu tampak seperti berlian berharga, bersinar dengan cahaya kabur. Selanjutnya, ketika botol giyok dibuka, aura divine beast yang sangat kuat dan murni segera melonjak keluar. Itu benar. Itu adalah esensi darah naga azure, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Qin Fei Yang berbisik dan menatap Mu Tianyang. Mu Tianyang berkata sambil tersenyum, 20 buah ilahi janji. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Qin Fei Yang tersenyum dan menatap Sangguan Kiyu. Dia berkata, sebutkan harganya. Sangguan Kiyu mengatupkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, saya akan menggunakan permata ilahi untuk menukar barang-barang ini. Melihat senyum di wajah Sangguan Kiyu, Qin Fei Yang tidak bisa menahan perasaan buruk. Mu Tianyang melirik Qin Fei Yang dan Sangguan Kiyu, seolah sedang menonton pertunjukan. Senyuman Sangguan Kiyu menjadi lebih cerah. Dia berkata, tetapi Anda baru saja mengatakan bahwa seorang pengusaha harus tahu bagaimana menjadi fleksibel. Jadi sekarang, saya akan menggunakan batu jiwa untuk berdagang dengan Anda. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Apakah dia menamparkan wajahnya sendiri? 2065 Bagaimana menurutmu? Saya langsung belajar dan menerapkannya. Lumayan kan? Goda Sangguan Kiyu. Melihat Qin Fei Yang dikalahkan, dia merasa sangat bahagia. Mengesankan, mengesankan. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Jika dia tahu, dia akan membicarakan kesepakatan ini terlebih dahulu sebelum membahas kerjasama. Dia telah menggali lubang untuk dirinya sendiri. Sangguan Kiyu tersenyum bangga. Dia akhirnya memenangkan babak ini. Qin Fei Yang menenangkan diri dan berkata, Katakan padaku, berapa banyak batu jiwa? 60 tetes darah esensi, 100 ribu batu jiwa per tetes. Sedangkan untuk buah ilahi janji. Sangguan Kiyu berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, Aku akan memberimu masing-masing 100 ribu. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu dirugikan. Qin Fei Yang memutar matanya. Mu Tianyang, yang sedang menonton dengan dingin dari samping, Tiba-tiba berkata, Nona, saya punya pertanyaan. Apa itu? Sangguan Kiyu menatapnya dengan curiga. Satu tetes darah, 100 ribu batu jiwa per tetes, Dan 100 ribu batu jiwa per buah ilahi janji. Dan obat mujarab yang sedang kita teliti membutuhkan 4 tetes darah esensi dan 1 buah ilahi janji. Dengan kata lain, Biaya pembangunannya saja membutuhkan 500 ribu batu jiwa. Di masa depan, Jika kita berhasil, Berapa rencanamu untuk menawar? Mu Tianyang bertanya. Bahkan jika kamu menawar 1 juta batu jiwa, Seseorang akan membelinya. Bagaimanapun, Ini adalah ramuan yang dapat membantu Dewa Perang Menerobos. Itu tidak setingkat dengan ramuan Naga Kuning Sembilanku Dan ramuan Darah Naga Sembilan Transformasi. Sangguan Kiyu tersenyum percaya diri. 1 juta batu jiwa, Bahkan di Istana Surga Kesembilan, Hanya sedikit murid yang mampu membelinya. Kata Mu Tianyang. Hal-hal baik diberikan kepada penawar tertinggi. Jika semua orang mampu membelinya, Bagaimana bisa bagus? Kata Sangguan Kiyu. Kamu memang seorang pengusaha. Kamu lebih baik dari orang lain. Mu Tianyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sangguan Kiyu tersenyum dan memandang Kinfei Yang, Berkata, Total harga 60 tetes esensi darah adalah 6 juta, Dan total harga 20 buah abadi janji adalah 2 juta. Totalnya 8 juta. Tuan Muda Jiang, tolong bayar tagihannya. 8 juta batu jiwa. Kinfei Yang menghela nafas dalam-dalam. Memikirkannya saja sudah membuat hatinya sakit. Kamu bahkan mendapat 4 miliar batu jiwa dari Feng Xihan, Berapakah 8 juta batu jiwa bagimu? Kata Sangguan Kiyu. Orang-orang sepertimu yang tumbuh dengan sendok perak di mulutnya Tidak akan pernah memahami kehidupan orang-orang seperti kami di bawah. Saat itu, lupakan 4 miliar batu jiwa, Bahkan 40 ribu batu jiwa. Tidak, bahkan seribu batu jiwa adalah angka astronomi bagiku. Kinfei Yang menghela nafas. Sangguan Kiyu tersenyum dan berkata, Saya belum pernah mengalami perasaan ini sebelumnya. Itulah kenapa aku bilang kamu tidak mengerti. Tapi karena ini urusan bisnis, Tentu saja aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Kinfei Yang tersenyum dan diam-diam mengirimkan suaranya, Zao Tua, bantu aku menghitung 8 juta batu jiwa. Baiklah. Zao Tai Lai menjawab. Secepatnya. Kinfei Yang mengeluarkan cincin interspatial dan melemparkannya ke Sangguan Kiyu. Sangguan Kiyu dengan hati-hati menghitungnya dan menyimpannya dengan senyuman di wajahnya. Kinfei Yang juga mengirimkan esensi darah dan buah ilahi janji ke kastil kuno. Mutian Yang tersenyum dan berkata, Sekarang kita hanya membutuhkan sari darah macan putih. Saya sangat berharap tengah malam akan segera tiba. Kamu tidak bisa terburu-buru. Tunggu dan lihat saja. Kinfei Yang tersenyum tipis. Mereka masih di Menara Yulan. Di Aula Sumber Daya. Feng Yuan melihat bayangan Feng Wenhai dan mengerutkan kening. Iya. Feng Wenhai mengangguk. Benarkah bukan mereka? Feng Yuan bergumam. Ayah, bisakah kita tinggalkan Jianghautian sendirian untuk saat ini? Menyelamatkan Zijun lebih penting. Kata Feng Wenhai. Feng Yuan mengerutkan kening dan berkata dengan marah, Bukankah saya menyelidiki Jianghautian untuk menyelamatkan Zijun? Feng Wenhai berkata, Tetapi sekarang terbukti bukan mereka. Mengapa Anda masih memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini? Jangan khawatir. Saya sudah menyiapkan sari darah macan putih. Saya tinggal menunggu tengah malam datang dan berdagang dengan mereka. Kata Feng Yuan. Feng Wenhai bertanya, Kalau begitu, apakah Anda ingin saya mencari seseorang untuk menyergap mereka terlebih dahulu? Dengan orang tua ini mengambil tindakan secara pribadi, Apakah Anda masih membutuhkan orang lain? Lagi pula, jika orang tua ini tidak bisa menyimpannya, Maka orang yang kamu kirim akan semakin tidak berguna. Jangan khawatir tentang masalah ini. Orang tua ini akan menanganinya. Tunggu saja kabarnya di rumah. Kata Feng Yuan. Oke. Feng Wenhai mengangguk. Saat ini. Apakah itu Qin Fei Yang dan yang lainnya atau orang-orang dari keluarga Feng? Mereka semua merasa waktu berlalu sangat lambat. Jelas itu hanya beberapa jam, Tapi rasanya seperti beberapa abad telah berlalu. Di tengah penantian yang menyiksa, Fajar akhirnya tiba. Di kamar pribadi. Qin Fei Yang dan Mutian yang saling memandang dan tiba-tiba berdiri. Selama kurun waktu ini, Sangguan Feng Lan sedang beristirahat dengan mata tertutup. Ketika dia mendengar keributan itu, Dia membuka matanya dan menatap Qin Fei Yang dan Feng Yu. Dia bertanya, Kekuatan Feng Yuan tidak kalah dengan kekuatanku. Bisakah kalian berdua benar-benar melakukannya? Jika ketua balai bisa datang sendiri, Tentu saja kami tidak bisa meminta lebih banyak. Mu Tianyang berkata sambil tersenyum. Mendengar hal tersebut, Sangguan Feng Lan malah tidak menjawab dan langsung menutup matanya. Orang munafik. Mu Tianyang diam-diam berkata, Terbiasalah. Qin Fei Yang menepuk pundaknya, Mengeluarkan dua pil ilusi, Dengan santai mengubah penampilannya, Dan memasuki dunia kura-kura hitam, Terbang menuju gerbang kota barat. Di pagi hari, Bahkan di dalam kota pun sulit melihat banyak orang, Apalagi di luar kota. Dataran di luar gerbang kota barat sepi. Datang ke langit di atas dataran, Qin Fei Yang dan Mu Tianyang tidak terburu-buru untuk muncul. Mereka telah mencari jejak Feng Yuan. Karena mereka khawatir Feng Yuan akan bersembunyi di kegelapan Dan membuat mereka lengah ketika mereka tidak memperhatikan. Pendeknya. Sebelum mereka melihat Feng Yuan, Mereka tidak akan pernah keluar dulu. Dan pada akhirnya, Mereka mencari di seluruh dataran di luar gerbang kota barat, Tetapi tidak menemukan Feng Yuan. Benda lama ini, Apakah dia belum datang? Mu Tianyang mengerutkan kening. Ini ada hubungannya dengan hidup dan mati Feng Zijun, Bagaimana mungkin dia berani lalai? Saya pikir dia seharusnya sama seperti kita sekarang, Bersembunyi di benda dewa luar angkasa, Memantau pergerakan di luar. Qin Fei Yang mengamati langit malam. Tampaknya makhluk tua ini tidak dengan patuh menyerahkan esensi darah macan putih. Kalau begitu keluarlah dan cari dengan indra rohmu. Mu Tianyang tertawa. Dengan status dan kekuatan Feng Yuan, Menurutmu apakah dia tidak akan memiliki batu jiwa tersembunyi? Qin Fei Yang mencibir. Kalau begitu kita tidak bisa diam saja di sini dan tidak melakukan apapun. Kata Mu Tianyang. Jangan khawatir. Dia tidak bisa hidup lebih lama dari kita. Kecuali dia tidak ingin menyelamatkan Feng Zijun. Qin Fei Yang mencibir. Berikutnya. Keduanya berdiri di dunia kura-kura hitam, Menunggu dengan tenang. Benar saja, seperti yang diharapkan Qin Fei Yang. Sesaat kemudian, Seorang lelaki tua berambut merah muncul di langit di atas dataran. Siapa lagi selain Feng Yuan? Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening, Apa yang terjadi? Kenapa kamu belum datang? Bukankah kamu baru saja datang sekarang? Namun sebelum suaranya memudar, Tawa mengejek terdengar di belakangnya. Feng Yuan sedikit terkejut dan dengan cepat menoleh untuk melihat, Hanya untuk melihat dua pria besar berdiri di kehampaan tidak jauh dari sana. Kedua pria besar ini secara alami adalah Qin Fei Yang dan Mu Tianyang setelah mengubah penampilan mereka. Pakaian istana sembilan surga juga telah diganti, Dan mereka semua mengenakan pakaian hitam. Feng Yuan memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, Kapan kalian datang? Qin Fei Yang berkata, Kamu seharusnya datang sebelum kami. Lalu kenapa kamu bersembunyi? Biarkan aku menunggu lama sekali. Feng Yuan berkata dengan marah. Apakah kamu tidak bersembunyi juga? Qin Fei Yang memandangnya dengan mengejek. Hati Feng Yuan bergetar, Dia benar-benar menebak pikirannya, Sepertinya kedua orang ini bukanlah orang biasa. Ini jelas bukan penampilanmu yang sebenarnya, Siapa kamu? Feng Yuan berkata dengan suara yang dalam. Hallmaster Feng Yuan memang pintar. Tapi apakah menurutmu kami cukup bodoh Untuk memberitahukan identitas kami yang sebenarnya? Qin Fei Yang tertawa menghina. Feng Yuan mengepalkan tangannya, Menahan amarahnya, Dan bertanya, Di mana Feng Zijun? Di mana barang yang kita inginkan? Qin Fei Yang tidak menjawab, Melainkan bertanya. Feng Yuan mengeluarkan botol giyok dari dadanya, Yang setengahnya berisi darah, Dan berkata, 20 tetes sari darah harimau putih, Tidak kurang setetes pun. Mata Qin Fei Yang berkedip dan dia mengulurkan tangannya, Biarkan saya memverifikasinya. Feng Yuan berkata, Beri aku Feng Zijun dulu. Mustahil. Kultifasimu sangat kuat, Jika aku memberimu Feng Zijun dulu, Bagaimana jika kamu menarik kembali kata-katamu? Kata Qin Fei Yang. Feng Yuan berkata, Kalau begitu orang tua ini juga khawatir kamu akan menarik kembali kata-katamu, Setelah mendapatkan esensi darah harimau putih. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, Itu tidak baik bagimu. Bagaimana kalau begini, Izinkan aku menunjukkan sesuatu padamu dulu. Qin Fei Yang mengeluarkan cincin alam semesta Feng Zijun dan melemparkannya ke Feng Yuan. Feng Yuan menangkapnya di tangannya, Menunduk, Dan wajahnya langsung menjadi gelap. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saya yakin Anda sudah familiar dengan cincin alam semesta ini. Jika kamu berani melukai sehelai rambut pun di kepalanya, Meskipun kamu bisa terbang, Orang tua ini akan tetap membunuhmu. Feng Yuan berkata dengan sengit. Jangan khawatir. Selama kamu memberiku sari darah harimau putih, Aku berjanji akan memberimu Feng Zijun yang sehat. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Kamu ingin orang tua ini menyerahkan esensi darahnya terlebih dahulu. Tidak pernah. Bagaimana kalau begini, Ayo tukar orang dan barangnya secara bersamaan. Kata Feng Yuan. Tidak tidak tidak. Tidak. Kultivasi Anda terlalu kuat. Jika kami menangkap Feng Zijun dan Anda langsung melepaskan tekanan Anda untuk memenjarakan kami, Bukankah kami akan menjadi domba yang menunggu untuk disembeli? Sepertinya kamu tidak tulus sama sekali. Kalau begitu, kesepakatan ini batal. Adapun Feng Zijun, Kamu bisa menunggu untuk mengambil jenazahnya. Qin Fei Yang tersenyum dingin, Meraih mutianyang dan menghilang tanpa jejak. Tunggu. Orang tua ini akan memberikannya padamu. Ekspresi Feng Yuan berubah dan dia dengan cepat berteriak. Qin Fei Yang dan Feng Yuan muncul begitu saja dengan senyuman di wajah mereka. Berikan padaku. Kata Qin Fei Yang sambil mengulurkan tangannya. Feng Yuan melambaikan tangannya, Dan botol diok di tangannya segera berubah menjadi aliran cahaya dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang meraihnya di tangannya dan membuka tutup botolnya. Aura menakutkan tiba-tiba meraung. Ini adalah aura harimau putih binatang ilahi. Mutianyang berkata sambil tersenyum, Ini adalah esensi darah harimau putih. Terima kasih, Tuan Balai Feng Yuan. Tunggu di sini, kami akan segera membawa Feng Shijun keluar. Qin Fei Yang tertawa dan membawa mutianyang ke ladang tanaman obat di alam kura-kura hitam. Dia segera mengendalikan alam kura-kura hitam dan terbang seperti kilat. Di luar. Melihat keduanya menghilang lagi, Feng Yuan segera melepaskan divine sense-nya dan menyelimuti sekeliling. Tapi dia tidak bisa menemukan apapun di kehampaan. Mungkinkah dia juga bergabung dengan batu jiwa tersembunyi? Feng Yuan mengerutkan kening. Tapi kemudian, Jejak ejekan muncul di matanya saat dia berpikir dalam hati, Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari telapak tangan lelaki tua ini dengan batu jiwa tersembunyi. Saat Shijun muncul, itu akan menjadi saat kematianmu. Namun, dia tidak tahu bahwa alam kura-kura hitam telah memasuki kota naga langit. 2066 Saat Qin Fei yang menguasai alam kura-kura hitam dan hendak kembali ke restoran Yulan, Aura menakutkan meletus di luar gerbang kota barat seperti gunung berapi. Pemilik Aura ini adalah Feng Yuan. Jelas sekali, dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Seluruh kota naga langit dibangunkan oleh Aura Feng Yuan saat ini. Semua orang bingung. Di kamar pribadi, Sangguan Kiyu dan Sangguan Feng Lan berdiri di depan jendela, memandang ke arah gerbang kota barat. Sangguan Feng Lan berkata, sepertinya mereka berhasil. Bahkan Feng Yuan pun tertipu oleh mereka. Sungguh pasangan yang menakutkan. Sangguan Kiyu menghela nafas. Jadi ke depannya, saat bekerja dengan mereka, Anda harus berhati-hati. Sangguan Feng Lan mengingatkannya. Aku tahu. Sangguan Kiyu mengangguk. Kami bukan orang jahat. Mengapa kamu mewaspadai kami? Sebelum keduanya selesai berbicara, terdengar tawa pelan. Qin Fei yang dan Mutian yang muncul di kamar pribadi. Bukan orang jahat. Apakah kamu pikir kamu orang baik? Tidak tahu malu. Sangguan Kiyu memandang mereka dengan jijik. Qin Fei yang dan Mutian yang saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Kemudian, mereka melihat ke atas dan melihat ke gerbang kota barat. Gerbang kota barat, di atas dataran. Feng Yuan mengepalkan tangannya. Rambut merah panjangnya menari-nari ditiup angin seperti air terjundarah. Matanya juga merah. Dari jauh, dia tampak seperti binatang buas yang akan menjadi gila. Sial, sial. Beraninya kamu menipuku. Ini tidak bisa dimaafkan. Pertama, dia berencana membunuh Feng Zijun begitu dia muncul. Namun, dia tidak menyangka setelah menunggu sekian lama, pihak lain tidak muncul. Itu sudah jelas. Pihak lain tidak berniat mengembalikan Feng Zijun kepadanya. Dengan kata lain, dia telah ditipu. Sebagai kepala istana dari Aula Sumber Daya Istana Surga Kesembilan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Suara mendesing. Diiringi oleh dua suara yang menusuk udara, beberapa penjaga kota terbang mendekat. Itu Feng Yuan. Saat mereka melihat wajah Feng Yuan, wajah mereka berubah. Tuan Feng Yuan, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu memerlukan bantuan? Beberapa orang buru-buru naik dan bertanya. Feng Yuan menutup telinga terhadapnya, wajahnya sangat gelap. Desir. Dua sosok lagi muncul di depan Feng Yuan. Kakek, apa yang terjadi? Ayah, di mana Zijun? Itu adalah Feng Wenhai dan Feng Zihan. Duo ayah dan anak itu mengamati sekeliling mereka. Selain beberapa penjaga kota, tidak ada orang lain. Mungkinkah? Ayah dan putrinya gemetar dan buru-buru menatap Feng Yuan lagi. Aku tidak akan melepaskan mereka. Zihan, kembalilah bersamaku dan blokir Stairway to Heaven. Siapapun yang kembali ke Istana Sembilan Surga sekarang adalah tersangkanya. Feng Yuan melambaikan tangannya, dan altar teleportasi diaktifkan. Dia kemudian melangkah ke altar dengan marah. Zihan, ini. Feng Wenhai melirik Feng Yuan, lalu ke Feng Zihan, wajahnya dipenuhi kecemasan. Ayah, jangan khawatir. Kami akan menyelamatkan Zijun. Feng Zihan tersenyum dan menghiburnya sebelum berbalik dan melangkah ke altar. Setelah Feng Wenhai mengirim mereka berdua pergi, dia berbalik untuk melihat ke arah pavilion Yulan, cahaya dingin bersinar di matanya. Suara mendesing. Segera setelah, dia berteleportasi ke pegunungan di luar dataran dan mengeluarkan kristal gambar. Segera, bayangan seorang pria parubaya berpakaian hitam muncul. Feng Wenhai berkata dengan suara yang dalam, apakah mereka masih di pavilion Yulan? Ya. Pria parubaya berpakaian hitam itu mengangguk. Feng Wenhai mengerutkan kening, apakah ada yang keluar selama periode ini? Jiang Haotian dan Mutian yang belum muncul. Tapi sangguan kiyu memang keluar beberapa kali. Kata pria parubaya berbaju hitam. Kenapa dia keluar? Feng Wenhai bertanya. Suruh seseorang mengirim anggur. Kata pria parubaya berbaju hitam. Tiba-tiba, ada keributan di pintu masuk restoran. Tunggu, sepertinya ada yang keluar. Pria parubaya berbaju hitam masih bersembunyi di gang seberang. Setelah mendengar keributan itu, dia mengatakan sesuatu kepada Feng Wenhai dan menoleh dengan curiga. Bagaimana mungkin? Langsung, matanya membelalak, dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang salah? Feng Wenhai terkejut. Pria parubaya berpakaian hitam menutup telinga dan menatap pintu masuk restoran dengan kaget. Dia melihat dua pria dan dua wanita keluar dari pavilion Yulan satu demi satu. Itu adalah Qin Fei Yang dan tiga lainnya. Namun, pada saat ini, Qin Fei Yang dan Mutian Yang berbau alkohol dan berjalan terhuyung-huyung. Feng Wenhai berkata, Apa yang kamu lihat? Kenapa dia masih di sini? Pria parubaya berbaju hitam bergumam, melihat kembali ke Feng Wenhai, dan berkata dengan suara yang dalam, Itu sangguan Feng Lan. Dia bersama Jiang Hao Tian. Apa? Mendengar ini, Feng Wenhai terkejut dan buru-buru berkata, Apakah kamu yakin tidak salah lihat? Tidak. Itu benar sekali. Pria parubaya berbaju hitam berkata dengan suara yang dalam. Sangguan Feng Lan, Sangguan Q. Mengapa kedua saudara perempuan ini bersama mereka? Feng Wenhai bergumam, hatinya penuh kebingungan. Kak, mereka sangat mabuk sehingga kamu harus mengirim mereka kembali secara pribadi. Di pintu masuk restoran. Sangguan Q. melirikin Feiyang dan Xiangguan Q. Dan tersenyum pada sangguan Feng Lan. Aku tidak mabuk. Aku juga tidak mabuk. Kalau begitu ayo pergi, ayo kembali dan terus berjuang sampai subuh. Ayo pergi, aku tidak takut padamu. King Feiyang dan Mutian Yang berkata satu sama lain, lalu merangkul bahu satu sama lain dan mencoba memasuki restoran. Sangguan Q. menghentikan mereka dan berkata tanpa daya, kamu benar-benar tidak bisa minum lagi, kembalilah dan istirahat. Minggir. Bukannya aku tidak punya uang untuk membayar tagihannya. Cepat, beri aku beberapa toples lagi, aku harus membuatnya mabuk hari ini. Teriak King Feiyang. Sangguan Q. tersenyum tak berdaya, memandang sangguan Feng Lan, dan berkata, saudari, cepat kirim mereka kembali. Oke. Sangguan Feng Lan mengangguk, dengan paksa menyapukin Feiyang dan Mutian Yang, lalu naik ke udara, menghilang ke langit malam seperti kilat. Istana Surga ke-9. Di depan tangga, Feng Yuan berdiri di anak tangga pertama, wajahnya muram. Feng Zihan berdiri di sampingnya, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Suara mendesing. Tiba-tiba, diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, tiga pemuda terbang menuju puncak gunung. Salam, Guru Kuil. Salam, kakak senior Zihan. Mereka bertiga adalah murid dalam Istana Surga ke-9, dan mereka memiliki tingkat kultifasi penguasa ilahi setengah langkah. Ketika mereka melihat Feng Yuan dan Feng Zihan, mereka pertama-tama terkejut, lalu segera berlari dan membungkuh. Feng Yuan memandang mereka bertiga dan berkata, Dari mana asalmu? Di luar. Mereka bertiga sedikit bingung. Apa maksudnya? Bersikaplah spesifik. Feng Yuan berteriak. Kami baru saja kembali dari laut naga langit. Mereka bertiga dengan cepat berkata, Pengalaman. Karena ini pengalaman, kenapa tidak ada luka di tubuhmu, tidak ada noda darah. Feng Yuan berkata dengan marah. Mereka bertiga mengalami depresi yang ekstrim. Pertanyaan macam apa itu? Berbicara. Feng Yuan berteriak dengan marah. Iya-iya-iya. Biasanya, murid seperti kita yang pergi ke laut naga langit untuk mengalaminya akan membersihkan noda darah di tubuh kita sebelum kembali. Pertama, kami takut mengotori tangga, dan kedua, kami memperhatikan citra kami. Adapun lukanya, tentu ada. Kami akan melepas pakaian kami sekarang untuk Anda periksa. Saat mereka bertiga berbicara, mereka melepas pakaian mereka. Tubuh bagian atas mereka memang penuh bekas luka. Feng Zihan melirik bekas luka itu, memandang Feng Yuan dan berkata, kakek, itu baik-baik saja. Kamu sangat percaya bahwa luka mereka disebabkan oleh laut naga langit. Bagaimana kalau mereka melakukannya dengan sengaja? Feng Yuan berkata dengan marah. Feng Zihan menghela nafas. Sekarang, kakeknya sudah sedikit kehilangan akal sehatnya. Ini. Ketiga murid itu juga saling memandang. Siapa yang dengan sengaja melukai dirinya sendiri? Apakah Feng Yuan ini gila hari ini? Namun hal semacam ini, mereka sama sekali tidak berani mengatakannya. Feng Yuan memandang mereka bertiga dan bertanya, apakah ada saksi yang membuktikan bahwa kamu berada di laut naga langit? Saksi. Mereka bertiga tidak bisa menahan rasa jengkel di hati mereka. Jika bukan karena orang yang berdiri di depan mereka adalah Feng Yuan dan Feng Zihan, mereka pasti akan langsung lepas kendali. Itu tidak bisa dijelaskan. Kami bertiga selalu bersama, kami bisa membuktikan satu sama lain. Ada pun saksi lainnya. Jika Lord Hallmaster tidak percaya, Anda secara pribadi dapat pergi ke laut naga langit untuk bertanya. Karena selama periode pengalaman ini, banyak orang telah melihat kami. Mereka bertiga menahan amarahnya dan berkata dengan hormat. Apakah kamu sudah makan isi perut macan tutul? Kamu benar-benar berani membuat orang tua ini pergi ke laut naga langit secara pribadi. Tahukah kamu bahwa sikapmu saat ini sudah cukup untuk memberi alasan pada orang tua ini untuk langsung membunuhmu? Feng Yuan berteriak. Murid mengetahui kesalahannya, Tuan Balai Guru, mohon selamatkan hidup kami. Mereka bertiga gemetar dan buru-buru berlutut di tanah, memohon. Feng Zijun juga buru-buru menasihati, Kakek, kamu sedikit terlalu cemas sekarang, tenanglah. Diam. Feng Yuan sama sekali tidak mendengarkan, memandang mereka bertiga, dan berkata, Berdiri di samping orang tua ini, tanpa izin orang tua ini, kamu tidak diperbolehkan mengambil setengah langkah. Iya. Mereka bertiga menganggup, buru-buru bangkit dan berlari ke sisi Sky Stairway, berdiri di sana dengan hormat. Berikutnya. Beberapa kelompok murid datang dan dihentikan di bagian bawah Sky Stairway. Seperti mereka bertiga, mereka dihentikan tanpa alasan, dan hati mereka sangat bingung. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah Feng Yuan. Sekalipun mereka memiliki kebencian di hati, mereka tidak berani menunjukkannya. Titik. Tidak lama kemudian, Sangguan Feng Lan membawa Kinfei Yang dan Mutian Yang, dan akhirnya tiba di Sky Stairway. Begitu dia melihat situasi di puncak gunung, Sangguan Feng Lan tahu apa yang sedang terjadi. En. Feng Zijun juga terkejut di dalam hatinya. Mengapa Jiang Haotian dan Mutian Yang bisa bersama dengan Sangguan Feng Lan? Para murid yang berhenti di bagian bawah Sky Stairway juga tercengang. Dan Feng Yuan. Saat dia melihat Kinfei Yang, niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Merasakan niat membunuh Feng Yuan, kelopak mata Feng Zijun bergerak-gerak, dan dia mengirimkan suaranya, Kakek, Sangguan Feng Lan ada di sini, tenanglah. Tidak apa-apa jika Feng Zijun tidak mengatakannya, tetapi ketika dia mengatakannya, mata Feng Yuan langsung melonjak karena permusuhan. Sangguan Feng Lan membawa Kinfei Yang dan Mutian Yang mendarat di depan tangga langit, memandang murid-murid itu, dan bertanya dengan curiga, Feng Yuan, apa yang kamu lakukan? Tuan Balai Tuan, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi karena suatu alasan, kami dihentikan di sini oleh Hallmaster Feng Yuan. Begitu Sangguan Feng Lan berbicara, murid-murid itu seperti memegang sedotan, berlari ke sisi Sangguan Feng Lan dan mengobrol tanpa henti. Berhenti tanpa alasan. Sangguan Feng Lan mengerutkan kening. Feng Yuan berkata dengan suara yang dalam, Sangguan Feng Lan, mengapa kamu bersama Jiang Haotian dan Mutian Yang? Sangguan Feng Lan tertegun dan memandang Feng Yuan, apa maksudmu dengan ini? Apakah aku perlu melaporkan kepadamu dengan siapa aku bersama? Feng Yuan mengepalkan tangannya dan berteriak, hari ini, kamu harus menjelaskan dengan jelas. Mata Sangguan Feng Lan menjadi dingin, dan dia berkata, Feng Yuan, jangan melangkah terlalu jauh, aku bukan murid Istana Sembilan Surga, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikanku. Ketua Balai Penegakan Hukum yang bermartabat sebenarnya bersama dua murid mabuk, ini tidak masuk akal tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Feng Yuan mencibir. Ini ada hubungannya denganmu. Minggir. Sangguan Feng Lan maju selangkah dan menatap lurus ke arah Feng Yuan, tatapan tajam menusuk tulang di matanya. Ledakan. Feng Yuan pun langsung melepaskan auranya, menghadapi Sangguan Feng Lan. Feng Zihan sangat cemas, dan dia membungkuk Tuan Balai, harap tenang. Tenang. Sangguan Feng Lan tersenyum dingin. Di Istana Sembilan Surga, selain dua kepala istana, hanya ada sepuluh tetua yang berani menghentikanku seperti ini. Lagi pula, Feng Yuan hanyalah ketua aula dari aula sumber daya, secara logika, dia tidak memiliki wewenang untuk menginterogasi murid-murid di bawahnya. Ya ya ya. Kita semua tahu bahwa Balai Penegakan Hukum memiliki wewenang untuk menginterogasi murid. Kakekku memang bersalah, tapi ada alasannya. Tolong mengerti, Hallmaster. Kata Feng Zihan. Ada alasan untuk ini. Sangguan Feng Lan curiga. Ya. Feng Zihan mengangguk, merenung sejenak, dan menghela nafas. Masalah ini ada hubungannya dengan adik laki-lakiku, Feng Zijun. Apa maksudmu? Sangguan Feng Lan bertanya. Feng Zihan berkata, Zijun diculik. Apa? Feng Zijun diculik. Kapan ini terjadi? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Para murid di sekitar Sangguan Feng Lan semuanya terkejut. Sangguan Feng Lan juga memperlihatkan ekspresi tidak percaya, mengerutkan kening, bukankah Feng Zijun selalu berada di Istana Sembilan Surga, bagaimana dia bisa diculik? Apalagi masalah sebesar itu, mustahil tidak ada kabar sama sekali. Feng Zihan menoleh untuk melihat Feng Yuan, dan berkata, Kakek, berikan aku surat itu. Feng Yuan menatapkin Feiyang yang mabuk, dan berkata dengan suara yang dalam, tidak perlu berpikir, masalah ini pasti ada hubungannya dengan dia. Wajah Feng Zihan berubah, dan diam-diam berkata, Kakek, tidak ada bukti, jangan bicara omong kosong. Feng Yuan berteriak, selain Jiang Haotian, siapa di Istana Sembilan Surga yang punya nyali seperti itu? Siapa yang menelponku? Keiyang tiba-tiba gemetar, mengangkat kepalanya dan mengamati sekeliling, matanya penuh kebingungan. Akhirnya, dia tiba-tiba menatap Feng Zihan, dan tertawa, bukankah ini kakak senior Zihan? Mengapa kamu datang ke Menara Yulan? Ayo, 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 mari kita minum. Wajah sangguan Feng Lan menjadi gelap. Feng Zihan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Memanggil Mutianyang, memanggil Mutianyang. Cepat jawab aku, kamu di mana? Ini belum berakhir, kenapa kamu kabur? Seru Kinfei Yang. Saya di belakang Anda. Mutianyang meraih bahu Kinfei Yang dan meletakkan dagunya di bahu Kinfei Yang. Dia juga memandang Feng Zihan dengan mata mabuk, dan berkata, ya, ya, ya. Ini kakak senior Zihan, untungnya, untungnya. Tidak? Tidak, senang bertemu dengan Anda, apakah Anda ingin minum sedikit? Tunggu, kita di mana? Sepertinya ini bukan restoran Yulan. Saudara Jiang, kamu tidak akan membawaku ke rumah bordil saat aku mabuk, kan? Mutianyang memeluk lengan Kinfei Yang, dan melihat sekeliling dalam keadaan mabuk, tertawa sangat menyedihkan. Bordil. Sangguan Feng Lan menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan Feng Zihan, matanya sangat menakutkan. Omong kosong apa yang mereka bicarakan. Ini adalah istana Jiutian, bagaimana mereka bisa menyebutnya sebagai rumah bordil? Yang paling penting adalah jika ini adalah rumah bordil, bukankah dia sama dengan pelacur? Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan bagian belakang kepala Kinfei Yang dan Feng Zihan. Keduanya langsung tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Feng Zihan juga sangat terdiam. Berapa banyak anggur yang harus mereka minum untuk menjadi seperti ini? 2067. Melihat Feng Yuan dan Kinfei Yang tergeletak di tanah, dia hampir menjadi gila karena marah. Dia sangat membenci Kinfei Yang. Tapi sekarang, dia mabuk sampai sejauh ini. Apa yang sedang terjadi? Feng Zihan menenangkan dirinya dan menatap Feng Yuan. Kakek, sekarang bukan waktunya untuk bertindak berdasarkan dorongan hati. Cepat keluarkan surat itu. Feng Yuan menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan surat itu. Feng Zihan mengambilnya dan menyerahkannya kepada sangguan Feng Lan dengan kedua tangannya. Sangguan Feng Lan mengambil surat itu dan membacanya dengan cermat. Murid-murid di belakangnya juga berjinjit dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar diculik. Gumam sangguan Feng Lan. Menurut kakekku, surat ini dikirim ke resource hall oleh seseorang. Untuk bisa masuk ke resource hall untuk mengirim surat, itu harus seseorang dari istana Empirean kita. Sebelumnya, kakekku diundang ke gerbang barat kota Naga Langit untuk berdagang, namun dua orang yang menculik kakakku mengingkari janji mereka setelah menerima esensi darah macan putih. Itulah mengapa kakekku dan aku disini untuk memeriksa murid-murid yang kembali. Feng Zihan menjelaskan. Jadi begitu. Sangguan Feng Lan menghela nafas. Aku adalah kepala balai penegakan hukum istana Empirean. Aku tidak bisa lepas dari kesalahan atas kejadian seperti itu di istana Empirean, tapi kamu seharusnya memberitahuku tentang hal itu segera. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ditulis dengan jelas, siapapun yang berani menyebarkannya akan dibunuh. Kata Feng Zihan. Dapat dimengerti. Sangguan Feng Lan mengangguk sambil tersenyum. Tapi Jiang Hautian dan Qin Fei yang benar-benar tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Mereka telah berada di pavilion Yulan sejak malam dan tidak pernah lepas dari pandanganku. Hallmaster, bolehkah saya bertanya mengapa Anda bersama mereka di pavilion Yulan? Feng Zihan curiga. Sejujurnya, saya diperintahkan oleh tetua pertama untuk menyelidiki asal-usul mereka. Dan kali ini, saya mengundang mereka ke pavilion Yulan untuk membuat mereka mabuk agar mereka mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku tidak menyangka mereka akan mabuk berat. Sangguan Feng Lan tersenyum pahit. Feng Zihan bertanya, apakah mereka memberitahumu dari mana asalnya? Ya. Sangguan Feng Lan hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengembalikan surat itu kepada Feng Zihan. Lalu dari mana asal-usul mereka? Feng Zihan penasaran. Sangguan Feng Lan mengangkat alisnya dan berkata, Zihan, sebagai orang pertama dalam daftar surga, kamu harus tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Murid mengetahui kesalahannya. Feng Zihan buru-buru membungkuk. Saya baik-baik saja. Sangguan Feng Lan melambaikan tangannya. Dia memandang Feng Yuan dan berkata, jangan khawatir. Saya juga akan membantu menangani masalah Feng Zijun. Bantuan apa? Ini adalah tanggung jawab balai penegakan hukum. Feng Yuan berkata dengan marah. Saya tidak menyangkalnya. Tapi kamu tidak langsung memberitahuku. Saya benar-benar bisa mengabaikan situasi seperti ini. Sangguan Feng Lan mendengus. Anda. Feng Yuan sangat marah. Kakek. Feng Zihan mengomel dan berpikir, aku tahu kamu cemas, tapi kamu tidak bisa memperlakukan sangguan Feng Lan dengan sikap seperti itu. Feng Yuan mengepalkan tangannya. Dia masih merasa masalah ini ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bukti. Sangguan Feng Lan tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Feng Yuan. Dia meraih Qin Fei Yang dan memandang Feng Zihan dan berkata, kamu boleh bertanya, tapi jangan bunuh orang yang tidak bersalah. Setelah saya mengirim mereka kembali, saya akan mengirim seseorang untuk membantu Anda. Iya. Feng Zihan menanggapi dengan hormat. Bujuk kakekmu lagi. Setelah sangguan Feng Lan selesai berbicara, dia melirik ke arah lelaki tua berambut putih yang tidak bergerak dan sedang duduk bersila di samping stairway to heaven. Kemudian, dia memimpin Qin Fei Yang dan dua lainnya melewati Feng Yuan dan dengan cepat menghilang di tangga menuju surga. Kalian kembali juga. Feng Zijun memandang murid-murid yang dihentikan sebelumnya. Terima kasih, kakak senior Zihan. Sekelompok orang mengucapkan terima kasih dan mengerumuni stairway to heaven. Feng Yuan menoleh untuk melihat ke arah sangguan Feng Lan dan berkata dengan suara yang dalam, Zihan, pergi dan awasi Jiang Haotian untukku. Kakek. Sangguan Feng Lan sudah bersaksi, kenapa kamu masih mencurigai mereka. Feng Zihan mengerutkan kening. Feng Yuan berkata dengan murung, siapa yang tahu kalau sangguan Feng Lan bersama mereka. Kakek. Ekspresi Feng Zihan berubah. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Suara mendesing. Saat suara Feng Yuan turun, lelaki tua berambut putih yang tidak bergerak itu tiba-tiba membuka matanya dan dua cahaya dingin muncul. Entah itu Feng Zihan atau Feng Yuan, mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es dan tidak bisa menahan rasa dingin di sekujur tubuh. Feng Zihan bergegas menemui lelaki tua berambut putih itu dan membungkuh, senior, kakekku tidak melakukannya dengan sengaja. Tolong jangan marah. Pria tua berambut putih itu melirik Feng Zihan dan cahaya dingin di matanya perlahan menghilang. Dia kemudian perlahan menutup matanya. Feng Zihan menghela nafas lega. Feng Yuan juga ketakutan. Para murid istana sembilan surga pada dasarnya tidak mengetahui identitas lelaki tua ini dan berpikir bahwa dia murni seorang penjaga gerbang. Tapi Feng Yuan, sebagai ketua aulah dari aulah sumber daya, mengetahui identitas lelaki tua ini seperti punggung tangannya. Bisa dikatakan demikian. Jika orang tua ini bergerak, bahkan tetua pertama pun tidak akan berani menghentikannya. Puncak suci pertama. Gua tempat tinggal nomor satu. Setelah sangguan Feng Lan memasuki gua tempat tinggalnya, dia melemparkan Qin Fei Yang dan Mutian Yang ke tanah. Kedua orang yang semula tidak sadarkan diri itu langsung melompat sambil meratap kesedihan. Kemabukan di wajah mereka juga telah hilang. Sebenarnya, mereka tidak mabuk sama sekali. Mereka hanya berpura-pura. Qin Fei Yang menggosok pantatnya dan berkata, Tuan Balai, apakah Anda ingin mengambil nyawa kami? Tidak peduli apapun, mereka adalah dewa perang sempurna. Apakah mereka akan mati karena terjatuh? Sangguan Feng Lan memutar matanya, lalu mengamati keduanya dan berkata, Menurutku kalian benar-benar memiliki bakat akting. Kamu merayuku. Qin Fei Yang dan Mutian Yang saling memandang dan buru-buru tersenyum. Apakah kalian juga berakting denganku? Sangguan Feng Lan memandang mereka berdua dengan niat buruk. Tidak-tidak. Keduanya melambaikan tangan berulang kali, sangat ketakutan. Lebih baik jika kamu tidak melakukannya. Sangguan Feng Lan mendengus dingin dan berkata, Aku akan mengaturnya. Kalian juga harus cepat bersiap. Saat aku kembali, aku akan mulai memurnikan pil. Kamu benar-benar ingin mengirim seseorang untuk membantu Feng Yuan. Qin Fei Yang terkejut. Saya masih harus melakukannya di permukaan. Bagaimanapun, Balai Penegakan Hukum saya ada untuk menjaga ketertiban Istana Sembilan Surga. Setelah Sangguan Feng Lan selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. Setelah Sangguan Feng Lan pergi, Mu Tianyang melambaikan tangannya dan menutup pintu batu gua. Dia tersenyum dan berkata, Saya benar-benar tidak menyangka ini akan berjalan semulus ini. Qin Fei Yang berkata, Ini juga karena alam kura-kura hitam. Itu benar. Mu Tianyang menganggup dan mengingatkan, Kalau begitu Feng Zijun, kamu harus ingat untuk menyingkirkannya. Aku tahu. Jika waktunya tiba, saya akan mengirimkan mayatnya ke Feng Yuan. Qin Fei Yang mencibir. Ah! Mu Tianyang tercengang. Pria yang kejam. Dong! Tiba-tiba. Ada ketukan di pintu. Sangat cepat. Keduanya saling memandang lalu membuka pintu batu. Mereka langsung tercengang. Mereka awalnya mengira itu adalah Sangguan Feng Lan, tetapi ternyata itu adalah seorang pemuda yang berdiri di depan pintu. Saudara Jiang. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Wajahnya penuh janggut dan rambutnya berantakan. Ada juga bau alkohol di tubuhnya, bercampur dengan bau busuk. Ekspresinya juga sangat kuyu. Qin Fei Yang melirik pemuda itu dan berkata sambil tersenyum tipis, masuk. Pemuda itu adalah Gong Xi Feng. Gong Xi Feng masuk ke dalam gua dan menutup pintu batu di belakangnya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Sudah berapa lama kamu tidak mandi? Gong Xi Feng tercengang. Dia menunduk dan memandang dirinya sendiri. Dia tersenyum pahit dan berkata, Saya telah mempermalukan diri saya sendiri di depan saudara Jiang. Kemudian, dia memandang Mu Tian Yang dan berkata, Saudaramu juga ada di sini. Mu Tian Yang mengangguk. Qin Fei Yang menunjuk ke kursi dan berkata, Duduk. Tidak dibutuhkan. Gong Xi Feng menggelengkan kepalanya dan menatap Mu Tian Yang. Dia menunduk dan merenung. Qin Fei Yang berkata, Apa yang ingin kamu ketahui? Setelah sekian lama, Gong Xi Feng mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, berkata, Apakah nyaman untuk berbicara? Katakan saja. Kata Qin Fei Yang. Gong Xi Feng berkata, Saya di sini untuk menanyakan apakah penculikan Feng Xi Jun ada hubungannya dengan saudara Jiang. Qin Fei Yang tidak terkejut sama sekali. Karena dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa Gong Xi Feng mendatanginya. Posisi orang ini tidak stabil. Kami tidak bisa memberitahunya. Mu Tian Yang mengirimkan suaranya. Aku tahu. Qin Fei Yang diam-diam menjawab. Dia memandang Gong Xi Feng dan berkata, Jika saya mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan saya, maukah Anda memberitahu kakek Anda? Aku tidak akan melakukannya. Gong Xi Feng menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Mengapa? Qin Fei Yang terkejut. Aku benci mereka. Saat ini, kuharap aku bisa membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Gong Xi Feng mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya penuh kebencian. Tunggu. Bukankah kamu memohon pada Feng Wenhai terakhir kali? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi seperti ini? Qin Fei Yang bingung. Tentu saja, dia tahu alasannya, tapi dia ingin Gong Xi Feng mengatakannya sendiri. Saya. Mari kita tidak membicarakan hal itu. Singkatnya, aku benci keluarga Feng, aku benci Feng Yuan. Gong Xi Feng berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Qin Fei Yang dan Gong Xi Feng saling memandang dan bertanya, apa maksudmu dengan ini? Gong Xi Feng berkata, saya ingin meminta saudara Jiang membantu saya membunuh Feng Yuan dan Feng Wenhai. Ini. Qin Fei Yang masih belum bisa beradaptasi dengan perubahan mendadak Gong Xi Feng. Mu Tian Yang merenung sejenak dan berkata diam-diam, jika posisinya cukup kuat, maka kita dapat membantunya. Lagi pula, menjadikan dia sebagai mata-mata juga bermanfaat bagi kita. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya, tentu saja, saya tahu ini. Tapi sejujurnya, saya tidak bisa mempercayai orang ini. Mu Tian Yang berkata, kalau begitu, mari kita uji dia dan biarkan dia membunuh Feng Xi Jun. Bunuh Feng Xi Jun. Mata Qin Fei Yang berkedip saat dia melihat ke arah Gong Xi Feng dan berkata, bagaimana kalau begitu, masih ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kamu dapat kembali sekarang dan datang menemuiku besok malam. Oke. Gong Xi Feng menganggup dan tersenyum pada Mu Tian Yang sebelum berbalik untuk pergi. Mu Tian Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sejujurnya, aku merasa sedikit kasihan padanya. Apa yang bisa kita lakukan? Salahkan Feng Yuan. Sebenarnya itu bukan salahnya. Lagi pula, bagi keluarga kaya dan berkuasa seperti keluarga Feng, membiarkan seorang pelacur masuk ke dalam keluarga memang memalukan. Salahkan Ibu Gong Xi Feng. Tidak terlalu. Karena dia menjadi pelacur demi kelangsungan hidup, demi kelangsungan hidup. Jika kamu benar-benar ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan Feng Wen Hai. Orang yang tidak bertanggung jawab, binatang berdarah dingin. Bahkan jika dia tidak menyetujuinya, dia seharusnya tidak membunuh Ibu Gong Xi Feng. Kata Qin Fei Yang. Tidak bertanggung jawab. Mu Tian Yang bergumam seolah dia tenggelam dalam ingatannya, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk bertanggung jawab atas seorang wanita. Orang ini jelas memilikinya, tapi dia tidak menyayanginya sama sekali. Dia benar-benar pantas dibunuh. Hmm. Qin Fei Yang tercengang. Dia memandang Mu Tian Yang dan berkata, saya selalu ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Pertanyaan apa? Mu Tian Yang curiga. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tulus pada Sen Mei? Omong kosong. Aku bahkan bisa berlutut untuknya. Bagaimana mungkin aku tidak tulus? Kata Mu Tian Yang. Lalu kenapa kamu menyukainya? Qin Fei Yang penasaran. Mu Tian Yang berkata, karena dia sangat mirip dengan wanita di masa lalu. Di masa lalu. Qin Fei Yang tercengang. Iya. Saat itu, ketika saya masih menjadi kaisar kekaisaran Tian Yang, saya memiliki harem yang terdiri dari 3.000 wanita, yang masing-masing sangat cantik, tetapi yang paling saya sukai adalah seorang pelayan yang melayani saya. Dia sangat bijaksana dan pandai menghibur orang. Setiap kali saya menemui masalah, dialah yang menasihati saya. Perlahan-lahan, aku jatuh cinta padanya. Saat itu, saya ingin membiarkan dia masuk harem beberapa kali, memberinya status, dan bersama saya secara terbuka. Tapi dia tidak mau. Dia bilang terlalu banyak intrik di harem, dan dia tidak menyukai kehidupan seperti itu. Selama dia bisa menemaniku, dia akan puas. Aku tidak memaksanya. Itu adalah periode terbaik dalam hidupku, tapi itu tidak berlangsung lama. Lalu suatu hari, dia meninggalkan istana kekaisaran untuk pulang mengunjungi keluarganya. Sayangnya, dia terbunuh dalam perjalanan. Mu Tianyang menghela nafas. Qin Fei Yang berkata dengan heran, saya tidak menyangka seorang tiran seperti Anda memiliki sisi yang begitu lembut. Di dunia ini, siapa yang tidak memiliki sisi lembut? Mu Tianyang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang berkata, jadi ketika kamu melihat Shen Mei, kamu jatuh cinta padanya. Ya. Mu Tianyang mengangguk. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu kamu pasti sangat membenciku sekarang. Tentu saja. Jika bukan karena kamu dan iblis batin, dia tidak akan mati. Kata Mu Tianyang, cahaya dingin bersinar di matanya. Qin Fei Yang mencibir, tetapi Anda harus tahu bahwa jika bukan karena saya, Anda akan hancur berkeping-keping. Ya. Fakta bahwa kamu menyelamatkanku tidak akan pernah terhapus. Tapi itu saja. Aku tidak akan membiarkan kematian Shen Mei begitu saja. Kata Mu Tianyang. Qin Fei Yang berkata dengan acu-ta'acu, selama kamu tidak menargetkan orang-orang di sekitarku, aku tidak peduli bagaimana kamu memperlakukanku. Jangan khawatir, aku tidak seburuk itu. Tapi sulit untuk mengatakannya tentang Guosueki. Mu Tianyang tersenyum mengejek. Jika ada yang berani menyakiti orang-orang di sekitarku, aku akan mengirim mereka ke neraka. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Mu Tianyang menatapnya dalam-dalam dan berkata, jangan bicarakan ini lagi. Cepat keluarkan tungku dan apinya. Besiaplah untuk mulai memurnikan. Qin Fei Yang mengangguk, memasuki kastil, dan dengan cermat mempelajari proses pemurnian dan detail pil ilahi tak terbatas empat simbol. Kemudian, dia meninggalkan kastil dengan Neterward Devil Flame dan Azure Phoenix Cauldron dan memasuki ruang pemurnian. Buka tungku dan sempurnakan pilnya. Mu Tianyang mendesak dengan agak cemas. Tidak menunggu sangguan Feng Lan. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya. Mengapa menunggunya? Mu Tianyang mengerucutkan bibirnya. Saya tidak berani. Dia berkata untuk menunggunya. Jika dia kembali dan melihat bahwa kita telah memurnikan pilnya, dia pasti akan marah besar. Saya tidak tahan dengan kemarahan wanita ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ah! Kapan kamu, Qin Fei Yang, merasa takut? Mu Tianyang memandang Qin Fei Yang dengan heran, seolah dia telah menemukan benua baru. Orang-orang di bawah atap harus menundukkan kepala. Mari kita tunggu dia kembali. Qin Fei Yang menghela nafas, mengeluarkan empat jenis esensi darah dan buah ilahi tak terbatas, dan meletakkannya satu persatu di meja pemurnian. Sekitar setengah jam berlalu, Sangguan Feng Lan akhirnya sampai di gua kediaman. Qin Fei Yang menutup pintu batu, berdiri di depan tungku, dan menutup matanya. Sangguan Feng Lan melirik Qin Fei Yang, lalu menatap Mu Tianyang dan berkata, dia benar-benar tahu cara memurnikan pil. Tentu saja. Dia adalah seorang jenius alkimia di daerah kita. Mu Tianyang berkata dengan bangga. Seorang jenius alkimia. Saya benar-benar tidak tahu. Sangguan Feng Lan menggelengkan kepalanya dan bertanya, bagaimana denganmu? Aku. Mu Tianyang terkejut dan berkata sambil tersenyum, biasa saja. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang perlahan membuka matanya, dan seluruh dirinya telah memasuki keadaan hati yang tenang seperti air. Suara mendesing. Dengan lambayan tangannya, gelombang kekuatan pikiran muncul. Apa? Kekuatan pikiran ini? Sangguan Feng Lan langsung tercengang. Mu Tianyang juga sedikit terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan pikirannya setidaknya telah mencapai level 50 atau 60. Kekuatan pikiran level 50 atau 60. Sangguan Feng Lan kaget. Bahkan di Istana Sembilan Surga, jarang melihat seseorang dengan kekuatan mental setinggi itu. 2068. Dia benar-benar meremehkan orang ini. Tidak hanya dia pintar, bakatnya juga menakutkan, bahkan kekuatan mentalnya pun menakutkan. Bahkan di Istana Jiutian, dia akan menjadi sosok yang mengerikan. Tiba-tiba, Sangguan Feng Lan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang Mu Tianyang dan bertanya, apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan kultifasinya? Penanaman. Mu Tianyang tercengang. Aku ingat ketika dia pertama kali memasuki Istana Jiutian, dia hanyalah seorang dewa perang tingkat rendah. Tapi sudah berapa lama, dia benar-benar berhasil menembus dewa perang yang sempurna. Dan Jiang Ruo Shuang, dia juga berhasil menembus dewa perang tingkat lanjut dengan kecepatan yang luar biasa. Kata Sangguan Feng Lan. Jadi itu yang kamu tanyakan. Mu Tianyang menganggup menyadari dan tertawa diam-diam, pertanyaan ini, saya akan membiarkan dia menjawab Anda secara pribadi nanti. Sangguan Feng Lan mengangkat alisnya, tampak sangat tidak senang. Mu Tianyang tidak mengatakan apa-apa lagi dan fokus pada Qin Fei Yang. Sangguan Feng Lan bertanya dengan curiga, apakah kamu tidak akan membantu? Apa yang bisa saya bantu? Mu Tianyang bingung. Pil-pil ini diteliti bersama oleh Anda. Tanpa bantuan Anda, dapatkah dia memperbaikinya? Sangguan Feng Lan bertanya. Tidak dibutuhkan. Saya yakin dia bisa mengatasinya sendiri. Mu Tianyang tersenyum diam-diam. Titik. Saat keduanya berbicara, Qin Fei Yang telah membangunkan nether devil flame. Bagian bawah azure phoenix cauldron menyala merah. Qin Fei Yang pertama kali menggunakan kekuatan mentalnya untuk menggulung buah abadi janji dan memasukkannya ke dalam kuali. Di bawah suhu tinggi, buah abadi janji secara bertahap meleleh. Tidak lama kemudian, setetes cairan roh seukuran pelet muncul. Itu sangat jernih dan berkedip-kedip dengan cahaya kabur. Di antaranya, ada aroma buah yang kuat. Mengikuti dengan cermat. Setelah menyesuaikan suhu, Qin Fei Yang mulai memurnikan esensi darah dari empat binatang dewa satu persatu. Sesederhana itu. Sangguan Feng Lan terkejut. Sederhana. Mu Tianyang tertegun dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, lihat dahinya. Sangguan Feng Lan melihat ke dahi Qin Fei Yang dan menemukan bahwa dahi itu sudah basah oleh keringat. Mu Tianyang dengan penasaran mentransmisikan suaranya, beranikah saya bertanya kepada guru balai, apakah Anda tahu cara memurnikan pil? Sangguan Feng Lan menggelengkan kepalanya. Tidak heran. Mu Tianyang bergumam. Inilah yang dikatakan orang awam. Meramu pil terlihat sangat sederhana. Anda hanya perlu membuang bahan obat ke dalam tungku pil dan mengekstrak cairan spiritual untuk memadatkannya menjadi pil. Namun nyatanya, entah itu detailnya, langkahnya, panasnya, atau mentalitasnya, tidak mungkin ada kesalahan sedikitpun. Khusus untuk pil seperti pelet ilahi tak terbatas empat simbol, kesalahan sekecil apapun akan menyebabkannya terhapus atau bahkan meledak. Karena itu, saat memurnikan pil jenis ini, hanya orang yang memurnikannya yang tahu betapa keras dan sulitnya pil tersebut. Adapun Qin Fei Yang, alasan mengapa dia bisa memurnikan cairan spiritual dengan begitu lancar adalah karena dia sudah menghafal resep pilnya. Formula pil dalam pil kodeks tidak hanya lengkap, bahkan lebih detail dan spesifik dibandingkan formula pil yang beredar di luar. Tidak berlebihan untuk mengatakan itu. Bahkan seorang alkemis dengan bakat buruk pun bisa menjadi jenius dalam alkimia setelah memperoleh kitab suci alkimia. Di samping itu, sedangkan untuk pil pemurnian, Qin Fei yang telah lama berlatih hingga mencapai titik kesempurnaan. Tingkat kesempurnaan apa yang telah dia capai? Dapat dikatakan bahwa sekarang dia telah menyempurnakan pilnya sekali, dia dapat memperbaikinya lagi bahkan dengan mata tertutup di masa depan. Lebih-lebih lagi, dia juga sangat akrab dengan Neter Devil Flame. Seorang alkemis yang ingin menyempurnakan pil yang baik tidak hanya membutuhkan kekuatan mental yang kuat dan tungku pil tingkat tinggi, tetapi juga harus menyatu dengan api pil. Dan Qin Fei yang telah menggunakan Neter Devil Flame untuk memurnikan pil selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, dia telah membentuk ikatan yang tidak terpisahkan dengan Neter Devil Flame. Seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Lebih penting lagi, itu adalah keadaan pikirannya. Keadaan pikirannya cukup stabil. Saat memurnikan pil, selama tidak ada yang dengan sengaja mengganggunya, perhatiannya tidak akan terganggu sama sekali. Sesaat kemudian, esensi darah dari empat binatang dewa juga telah dimurnikan, dan sekarang tidak ada sedikitpun bau darah. Tidak hanya tidak ada bau darah, tapi juga ada wangi yang lembut. Selain itu, tidak ada aura pembunuh bawaan dan permusuhan dari binatang buas. Itu tampak seperti empat berlian darah, mekar dengan cemerlang. Langkah selanjutnya adalah memadukan cairan spiritual. Dia sangat berhati-hati. Bagaimanapun, apakah itu buah ilahi abadi atau esensi darah dari empat binatang dewa, semuanya sangat sulit ditemukan. Jika tidak sengaja terhapus, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Segera, cahaya merah darah keluar dari kuali King Luan seperti kilat. Qin Fei Yang mengabaikan keringat di dahinya dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Mutian Yang dan sangguan Feng Lan juga pada saat yang sama, dengan cepat berjalan ke sisi Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melirik mereka berdua dan perlahan membuka tangannya. Pil obat seukuran jari segera muncul. Pil itu berwarna merah darah. Sembilan pola pil itu seperti sembilan lingkaran cahaya, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Apa? Sembilan pola pil. Sangguan Feng Lan tercengang. Wajah mutian yang penuh ekstasi. Pil ilahi abadi empat simbol sama dengan pil darah naga sembilan transformasi. Semakin banyak pola pil, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Dengan kata lain, sembilan pola pil, tingkat keberhasilannya sembilan puluh persen. Dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, kecuali seseorang sangat tidak beruntung, mustahil untuk gagal. Biar aku coba dulu. Mutian Yang memandang Qin Fei Yang dan bertanya. Hatinya sangat bersemangat. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan melemparkan pil itu ke Mutian Yang. Mutian Yang mengambil pil itu dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Langsung. Energi agung meledak di tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Itu datang dengan cepat dan ganas. Tertangkap basah. Mutian Yang tidak bisa menahan tangisnya. Kulit tubuhnya pecah-pecah dan darah mengalir keluar. Perasaan ini belum pernah dia rasakan sebelumnya. Perasaan agung itu seperti longsoran salju yang menenggelamkannya dalam sekejap. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bersiap. Apa? Ketika Qin Fei Yang melihat adegan ini, dia juga menjadi pucat di tempat. Energi dari pelet ilahi tak terbatas empat simbol ini agak terlalu menakutkan. Bahkan kulit dewa perang yang sempurna pun bisa retak. Untungnya, dia tidak meminum pil ini sekarang. Jika tidak, darah naga ungu emas akan terlihat di mata sangguan Feng Lan tanpa persiapan apapun. Sangguan Feng Lan juga terlonjak ketakutan. Dia memadatkan pesona kekuatan ilahi dan memenjarakan Mutian Yang. Gerakannya tidak boleh terlalu besar, jika tidak maka akan menimbulkan kecurigaan orang-orang yang mempunyai motif tersembunyi. Ledakan. Pada saat yang sama, aura Mutian Yang juga meningkat pesat dengan momentum yang tidak terkendali. Auranya menjadi lebih kuat lagi. Mungkinkah pil ini benar-benar dapat membuat dewa perang menerobos budidayanya? Sangguan Feng Lan menatap Mutian Yang dengan antisipasi di matanya. Qin Fei Yang juga sama. Meskipun dia sudah lama mengetahui tentang keberadaan pil ilahi abadi empat simbol, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang meminumnya dengan matanya sendiri. Dia ingin tahu apakah pil ini memiliki efek yang menantang surga. Auranya terus melambung. Dan retakan pada kulit Mutian Yang juga menjadi semakin besar. Saat ini, dia telah menjadi pria berlumuran darah, wajahnya penuh kesakitan. Tanah juga berlumuran darah. Melihat penampilan Mutian Yang yang menyedihkan, Sangguan Feng Lan menoleh untuk melihat ke arah Qin Fei Yang dan bertanya dengan cemas, Jiang Hau Tian, apakah pil yang sedang kalian teliti ini benar-benar akan berhasil? Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, seharusnya berhasil. Sebaiknya. Sangguan Feng Lan tercengang. Jawaban yang samar-samar, bukankah berarti anak ini tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali? Jika dia tidak memiliki keyakinan penuh, bukankah Mutian Yang ini menggunakan hidupnya untuk menguji pil? Ini. Untuk meneliti pilnya, dia benar-benar tidak peduli dengan hidupnya. Biasanya, dalam situasi seperti ini, jika itu adalah orang lain, mereka pasti akan menemukan orang lain atau binatang buas terlebih dahulu untuk menguji pil tersebut. Mereka benar-benar dua orang gila. Tapi dia tidak tahu bahwa Qin Fei Yang dan Mutian Yang sama sekali tidak menguji pil tersebut. Pil ilahi tak terbatas empat simbol awalnya memungkinkan Dewa Perang menerobos dunia kecil. Hanya saja ada kemungkinan gagal. Gemuruh. Aura Mutian Yang telah melonjak ke puncak Dewa Perang Sempurna, hanya selangkah lagi dari Dewa Perang Sempurna. Namun, pada saat inilah aura Mutian Yang yang meroket tiba-tiba berhenti. Retakan di kulitnya, rasa sakit di wajahnya, juga perlahan meredah. Ini. Qin Fei Yang terkejut. Mutian Yang juga membeku di tempat. Sebenarnya. Gagal. Ini adalah sembilan pola pil, tingkat keberhasilannya mencapai 90 persen, dan benar-benar gagal. Saudara Qin, sepertinya aku adalah orang yang tidak beruntung. Mutian Yang diam-diam tersenyum pahit. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya, dan diam-diam berkata, jika kamu masih gagal dengan peluang 90 persen, maka itu bukan nasib buruk, itu karakter buruk. Mutian Yang tanpa daya mengeluarkan pil penyembuh, melemparkannya ke mulutnya, dan berkata, perbaiki yang lain. Kami sudah sepakat sebelumnya, kamu hanya perlu tiga. Sekarang kamu sudah mengambil satu, hanya tersisa dua. Kata Qin Fei Yang. Eh. Mutian Yang memandang Qin Fei Yang dengan kaget, dan diam-diam berkata, kamu laki-laki, apakah kamu harus begitu pelit? Ini bukan soal pelit. Itu sebuah prinsip. Karena kita sudah sepakat sebelumnya, maka wajar saja kita harus menepati janji kita. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Mutian Yang sangat marah, tetapi dia segera berkompromi, dan dengan nada memohon, dia berkata, beri saya satu lagi, saya berjanji, jika saya gagal lagi, saya tidak akan memintanya dari Anda. Ini. Qin Fei Yang sedikit ragu-ragu. Kau tahu, kita sudah bersama begitu lama, aku tidak pernah memohon padamu dengan rendah hati. Mutian Yang diam-diam berkata, baiklah. Melihat tampangmu yang menyedihkan, aku akan memberimu satu lagi, tapi itu tidak akan terjadi lagi. Kata Qin Fei Yang. Itu tidak akan terjadi lagi, itu tidak akan terjadi lagi. Mutian Yang berkata berulang kali, sangat gembira. Sangguan Feng Lan memandang keduanya dan mengerutkan kening, apa yang kalian lakukan secara rahasia. Apakah ada sesuatu yang saya tidak tahu? Tidak-tidak. Aku hanya menghiburnya secara rahasia. Qin Fei Yang dengan cepat melambaikan tangannya. Iya-iya-iya. Mutian Yang juga menganggup berulang kali. Melihat ekspresi keduanya, sangguan Feng Lan mencibir. Ini jelas merupakan alasan untuk mengabaikannya. Dia melihat keduanya dan bertanya, apakah kamu ingin melanjutkan? Tentu saja. Qin Fei Yang berkata tanpa ragu-ragu. Itu benar. Kami bukan tipe orang yang menyerah di tengah jalan. Mutian Yang mengikutinya dengan sorot tekat di matanya. Baiklah. Kalau begitu aku akan melihat apakah kamu bisa berhasil. Setelah sangguan Feng Lan selesai berbicara, dia mundur ke samping. Ada sedikit ejekan di matanya, seolah dia mengejek Qin Fei Yang karena terlalu naif. Qin Fei Yang dan Mutian Yang tidak menyadarinya. Tetapi meskipun mereka melakukannya, dengan temperamen mereka saat ini, mereka tidak akan peduli. Qin Fei Yang berbalik dan berjalan ke depan Tungkupil, mengeluarkan buah ilahi janji lainnya dan empat tetes darah esensi. Proses yang sama, metode pemurnian yang sama. Sesaat kemudian, pil ilahi janji kedua telah keluar. Qin Fei Yang mengambil pil itu dan menyerahkannya kepada Mutian Yang. Tetapi saat ini, Mutian Yang ragu-ragu, memandang Qin Fei Yang dan berkata, mengapa kamu tidak mencobanya? Apakah aku masih perlu menjawabnya? Ini jelas tidak mungkin. Kecuali kamu mengirim sangguan Feng Lan pergi. Pikir Qin Fei Yang. Mutian Yang mengertakkan gigi, mengambil pil ilahi janji, dan berkata, saya tidak percaya bahwa saya benar-benar tidak beruntung. Setelah mengatakan itu, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Energi familiar itu, rasa sakit yang familiar itu, sekali lagi menenggelamkannya. Perasaan ini bahkan lebih tidak nyaman daripada membuka pintu potensi. Auranya sama seperti sebelumnya, melonjak lagi. Tetapi, saat dia hendak menerobos kemacetan dan melangkah ke Dewa Perang Sempurna, auranya yang melonjak tiba-tiba berhenti. Tubuh Mutian Yang segera menegang, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Ini, bahkan Qin Fei Yang tidak bisa lagi tenang. Kegagalan pertama bisa saja disebabkan oleh kesialan, namun setelah gagal dua kali berturut-turut, ia harus memikirkan masalah ini dengan serius. Mungkinkah dia salah mengingat resep pil? Siapa yang membuatku tersinggung? Sebenarnya aku gagal dua kali. Setelah Mutian Yang sadar kembali, dia segera meraung marah, dan wajahnya pucat. Meskipun dia telah melakukan banyak hal keterlaluan di masa lalu, karakternya seharusnya tidak terlalu buruk, bukan? Lagi. Dia memandang Qin Fei Yang dan berteriak. Setelah gagal dua kali berturut-turut, amarahnya yang keras kepala meningkat. Jika dia tidak berhasil hari ini, dia tidak akan menyerah. Jangan khawatir. Aku akan melihat resep pilnya lagi. Mungkinkah ada masalah di suatu tempat? Qin Fei Yang diam-diam berkata dan memasuki kastil kuno. Meskipun tidak banyak benda suci spasial di dunia kuno, benda itu juga tidak terlalu langka, jadi sangguan Feng Lan tidak terlalu memikirkannya. Namun, kegagalan berturut-turut Mutian Yang membuatnya semakin yakin dengan pikiran batinnya. Tidak mungkin bagi mereka berdua untuk meneliti pil yang menantang surga. Menurutku lebih baik lupakan saja dulu. Jangan sia-siakan buah ilahi janji dan sari darahnya. Sangguan Feng Lan memandang Mutian Yang dan dengan ramah memberi nasihat. Tidak. Saya harus berhasil hari ini. Mutian Yang mengepalkan tangannya rat-rat. Lalu bagaimana jika karakternya buruk? Jika satu pil tidak cukup, maka dua pil. Jika dua tidak cukup, maka tiga. Dia tidak percaya bahwa dia akan terus bernasib sial. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang muncul begitu saja. Bagaimana itu? Mutian Yang diam-diam bertanya. Tidak ada masalah dengan dua pil ilahi tak terbatas empat simbol yang saya sempurnakan sebelumnya, tapi mengapa saya gagal satu demi satu? Qin Fei Yang mengerutkan alisnya. Ini sungguh aneh. Tiba-tiba, jejak ejekan muncul di matanya saat dia mengirimkan transmisi suara ke Mutian Yang, mungkinkah kamu telah melakukan terlalu banyak hal tidak bermoral di masa lalu, jadi hari ini, surga dengan sengaja menyiksamu. Sudut mulut Mutian Yang bergerak-gerak, dan berkata, cepat dan perbaiki. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda hanya punya dua yang tersisa. Qin Fei Yang diam-diam berkata, Aku tahu, aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Mutian Yang sangat marah. Jika Qin Fei Yang tidak ada di sini untuk menonton lelucon itu, dia tidak akan begitu marah. Tapi itu harus terjadi di depan Qin Fei Yang. Baginya, ini seperti sebuah penghinaan. Hal itu membuatnya sangat malu dan kehilangan muka. 2069 Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengambil ramuan itu dan mulai memurnikan pil. Tidak lama kemudian, pil ilahi tak terbatas empat simbol yang ketiga telah lahir. Mutian Yang melangkah maju, mengambil pil itu, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sialan, jika kamu memiliki kemampuan, terus siksa aku. Dia meraung diam-diam dan duduk bersilah di tanah. Energi mengerikan menyerang tubuh fisiknya dengan ganas. Darah segar mengalir di tanah seperti sungai. Ledakan. Akhirnya, auranya sekali lagi mencapai puncak Dewa Perang Sempurna. Saat ini, dia ketakutan lagi. Ya Tuhan, bisakah kau berhenti menyiksaku? Saya mohon padamu. Saya tidak ingin menjadi lelucon di masa depan. Jika dia tidak berhasil dengan tiga pil berturut-turut, Kinfei yang mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Tampaknya permohonannya bermanfaat. Auranya tidak berhenti dan terus melambung tinggi. Ledakan. Tiba-tiba, suara teredam meledak di tubuh Mutian Yang, seolah-olah ada semacam belenggu yang putus. Setelah suara keras ini, aura yang lebih menakutkan keluar dari tubuhnya. Dewa Perang Sempurna. Akhirnya, sukses. Merasakan kultivasinya saat ini, dia tidak bisa menahan tangis. Dewa Sialan ini sengaja menyiksanya. Kinfei Yang juga terlihat meremehkan. Karakter orang ini sangat buruk sehingga dia tidak punya teman. Namun, saat ini, wajah Sangguan Feng Lan penuh dengan keterkejutan. Apakah itu benar-benar bisa membantu Dewa Perang menerobos budidayanya? Ini luar biasa. Mereka bahkan dapat meneliti pil semacam itu. Seberapa menakjubkan potensi kedua orang ini. Kinfei Yang memandang Sangguan Feng Lan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kuil, apakah ada yang ingin Anda katakan sekarang? Sangguan Feng Lan melirik Kinfei Yang dan kemudian kemu Tianyang. Dia berkata dengan enteng, Jangan terlalu bangga. Ada banyak orang di dunia ini yang lebih mampu darimu. Saya tidak menyangkal hal itu. Tetapi bolehkah saya bertanya, siapa yang dapat meneliti pil semacam itu? Kinfei Yang bertanya sambil tersenyum. Sangguan Feng Lan terdiam beberapa saat. Kinfei Yang tahu kapan harus berhenti. Dia tersenyum dan berkata, Kamu bisa memberitahu Sangguan Qiyu sekarang dan memintanya untuk secara serius mempertimbangkan kesepakatan dengan kita. Apa yang terjadi di antara kalian berdua tidak ada hubungannya denganku. Saya hanya ingin tahu, bagaimana kultivasi Anda meningkat begitu cepat. Kata Sangguan Feng Lan. Ini. Sejujurnya, aku sudah menjadi dewa perang yang sempurna sebelum ujian. Kata Kinfei Yang. Hem. Sangguan Feng Lan tercengang. Sebenarnya, saya hanya ingin tetap low profile. Itu sebabnya saya menyembunyikan sebagian basis kultivasi saya. Tetapi ketika saya memasuki Istana Sembilan Surga, saya menyadari bahwa ada banyak orang yang lebih kuat dari saya. Saya tidak perlu menyembunyikan kultivasi saya. Kinfei Yang tersenyum pahit. Sangguan Feng Lan mengamati ekspresi Kinfei Yang dan tidak dapat menemukan sedikitpun kepura-puraan. Kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya hanya inilah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Lagi pula, betapapun hebatnya bakat seseorang, mustahil untuk menembus dua alam kecil secara berurutan dalam waktu sesingkat itu. Baiklah, silakan saja. Juga, cobalah untuk tidak menonjolkan diri di masa depan. Kata Sangguan Feng Lan. Iya. Tunggu. Tidak. Jika kita tidak menonjolkan diri, bagaimana kita bisa menghadapi Feng Yuan? Kinfei Yang curiga. Wajah Sangguan Feng Lan menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, dapatkah Anda menemukan alasan untuk menyangkal semua yang saya katakan? Tidak-tidak. Jangan marah. Bagaimana kalau begini, kecuali berurusan dengan Feng Yuan, kami akan berusaha untuk tidak membuat masalah. Kinfei Yang melihat situasinya tidak baik, dan buru-buru berkata sambil tersenyum. Tidak mencoba, tapi sama sekali tidak diperbolehkan. Kata Sangguan Feng Lan. Oke oke oke. Kinfei Yang menganggup berulang kali. Sangguan Feng Lan menatap tajam ke arah Kinfei Yang, lalu berbalik dan pergi dengan marah. Kinfei Yang menyentuh hidungnya dan menatap punggung Sangguan Feng Lan, matanya berkedip-kedip. Setelah Sangguan Feng Lan meninggalkan gua, Kinfei Yang melambaikan tangannya dan pintu batu ditutup. Kemudian dia melirik ke arah Mutianyang, yang sedang menstabilkan wilayahnya, mengeluarkan dua set bahan obat dan terus menyempurnakan pil ilahi tak terbatas empat simbol. Segera. Dua pil keluar dari tungku. Mutianyang juga berdiri dari tanah dan memandang Kinfei Yang dengan sedikit ketidakpuasan. Dia mendengus dingin dan berkata, saya ingin melihat apakah anda bisa berhasil dalam satu percobaan. Kinfei Yang sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Karakterku seharusnya tidak seburuk karaktermu. Apakah itu buruk atau tidak? Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Mutianyang sangat tidak senang sekarang. Kinfei Yang tertawa dan melemparkan salah satu dari empat simbol pil ilahi tak terbatas ke Mutianyang. Mutianyang menangkapnya di tangannya, menunduk, lalu menatap Kinfei Yang, seolah ingin mengatakan sesuatu. Berhenti-berhenti. Jangan katakan apapun. Kinfei Yang dengan cepat mengulurkan tangannya. Mutianyang marah dan berkata, saya bahkan belum membuka mulut, dan anda tahu apa yang akan saya katakan. Apakah aku tidak mengenalmu? Tidakkah kamu hanya ingin aku memberimu beberapa pil lagi? Kinfei Yang mencibir. Mutianyang tertegun dan tersenyum malu. Sepertinya orang yang paling mengenalku adalah kamu. Berhentilah menyanjung. Aku sudah memberimu satu pil lagi, jangan pikirkan sisanya. Kinfei Yang berkata dengan dingin. Kemudian, dia menempatkan pelet ilahi abadi empat simbol ke dalam mulutnya. Mutianyang menggelengkan kepalanya tanpa daya, memadatkan penghalang kekuatan suci, menyelimuti Kinfei Yang di dalamnya. Kinfei Yang melihat ke penghalang kekuatan suci dan bergumam, lebih baik pergi ke dunia kura-kura hitam. Karena Mutianyang berada satu wilayah kecil yang lebih tinggi darinya. Penghalang kekuatan suci Mutianyang mungkin tidak mampu menyegel auranya. Selesai. Dia melambaikan tangannya dan membawa Mutianyang bersamanya, turun langsung ke langit di atas tanah iblis. Ledakan. Langsung. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Sama seperti Mutianyang sebelumnya, energi pil ilahi tak terbatas empat simbol hampir meledakkan tubuhnya. Darah naga ungu emas mengalir seperti air terjun, mewarnai langit menjadi merah. Setelah beberapa saat. Ledakan. Auranya dengan mulus menerobos ke puncak alam dewa perang sempurna. Namun tidak ada tanda-tanda kegagalan. Itu melonjak dengan gila-gilaan sampai ke alam dewa perang sempurna. Ini. Mutianyang memandang Kinfei Yang dengan bingung. Dia benar-benar berhasil menerobos sekaligus. Keberuntungan ini sungguh membuat orang iri. Sudah kubilang, ini bukan soal keberuntungan, ini soal karakter. Jadi, di masa depan, yang terbaik adalah kamu melakukan hal-hal yang tidak terlalu keterlaluan. Bahkan jika itu bukan untuk dirimu sendiri, yang terbaik adalah kamu mengumpulkan lebih banyak kebajikan untuk keturunanmu. Kinfei Yang membuka matanya, menatap Mutianyang, dan tertawa mengejek. Wajah Mutianyang penuh dengan penghinaan, dan berkata kultivasi, kita telah menerobos. Langkah selanjutnya adalah membuka pintu potensi. Apakah Anda memiliki ramuan untuk pil roh primordial jiwa naga? Kamu masih berani membicarakan hal ini. Akulah yang pertama kali menatap naga hitam itu. Kata Kinfei Yang. Ini ada hubungannya denganku. Mutianyang bertanya balik. Baiklah, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kalau begitu aku ingin melihat siapa yang akan membantumu menyempurnakan pil roh primordial jiwa naga. Kata Kinfei Yang. Ekspresi Mutianyang membeku, dan berkata sambil tersenyum, Ayo bicara, ayo bicara. Aku hanya punya satu jiwa naga, aku pasti tidak bisa memberikannya padamu. Tapi aku menemukan dua bunga dewa naga, aku bisa memberimu satu. Kinfei Yang tercengang, dan dengan cepat berkata, Jangan membodohi saya. Kenapa aku membodohimu? Mutianyang memutar matanya, mengeluarkan kotak diok seukuran telapak tangan dari cincin alam semesta, dan melemparkannya ke Kinfei Yang, dan berkata, Lihat sendiri. Kinfei Yang membuka kotak diok dengan curiga, dan matanya tiba-tiba berbinar. Di dalam kotak diok, ada bunga umu kecil tergeletak dengan tenang. Ukurannya sekitar setengah kepalan tangan bayi, dan total ada selusin kelopak bunga kecil. Bentuknya sangat mirip dengan kembang sepatu, dan setiap kelopak kecil memancarkan cahaya ilahi yang kabur, terlihat sangat indah. Itu benar-benar bunga dewa naga. Kinfei Yang bergumam, menatap Mutianyang, dan bertanya, Di mana kamu menemukan ini? Mutianyang berkata, Saya mendapatkannya secara tidak sengaja ketika saya menjarah gudang harta karun beberapa keluarga besar. Kinfei Yang tersenyum, sepertinya terkadang, melakukan beberapa hal jahat ada manfaatnya. Mutianyang mengangkat alisnya dan berkata, Mengapa aku merasa kamu sedang memarahiku? Tidak-tidak-tidak. Kali ini, aku tidak bermaksud memarahimu, aku memujimu. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Karena ini untukku, maka aku tidak akan berdiri pada upacara. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Mutianyang tertawa. Hem. Kinfei Yang melihat senyuman di wajah Mutianyang, dan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Mutianyang ini, dia tahu betul, tidak mungkin dia begitu baik hati. Bukankah aku masih kekurangan primordial spirit lotus? Bantu aku memikirkan cara. Mutianyang tersenyum. Tentu saja. Gumam Kinfei Yang. Bagi seseorang yang hanya mementingkan keuntungan, memberikan sesuatu kepada orang lain pasti mempunyai motif tersembunyi. Perkataan seorang pria mempunyai pengaruh yang sangat besar. Karena kamu bilang kamu akan menerimanya, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kata Mutianyang. Kinfei Yang memutar matanya, merenung sejenak, dan berkata, saya akan keluar dan mencuci noda darah di tubuh saya dulu. Aku akan pergi juga. Kata Mutianyang. Kinfei Yang melepaskan persepsinya, menemukan sebuah kolam, dan turun ke atas kolam bersama Mutianyang. Keduanya melompat langsung ke dalam kolam, rasa dingin di hati mereka. Mutianyang menemukan sebuah batu, berbaring di air, memandang ke langit malam, dan menghela nafas, saya tidak menyangka kita akan bekerja sama lagi. Aku sama sekali tidak ingin bekerja sama denganmu. Kinfei Yang juga duduk di atas batu, memandang Mutianyang, dan berkata dengan ringan sambil mencuci noda darah di tubuhnya. Jangan terlalu kejam. Kalau dipikir-pikir, kecuali terakhir kali dalam keajaiban, kita selalu seperti musuh, seperti teman, tapi tidak seperti musuh. Sebenarnya, menurutku pribadi kamu dan aku sudah ditakdirkan. Mutianyang tersenyum. Bahkan jika kita ditakdirkan, itu adalah hubungan yang bernasib buruk. Kinfei Yang berkata dengan ringan. Mutianyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu terdiam, menikmati kedamaian yang langka. Kinfei Yang memandang Mutianyang, dan juga bersandar di tepi kolam, menatap langit malam tanpa mengucapkan sepatah katapun. Waktu berlalu. Matahari terbit perlahan dari cakrawala. Kinfei Yang menghela nafas panjang, melompat keluar dari kolam, berganti pakaian bersih, lalu memandang Mutianyang dan berkata, ini pagi, jangan berbaring, bangun dan hubungi sangguan kiyu. Saya tidak membuat kontrak dengannya. Mutianyang menggelengkan kepalanya, dan dengan lambayan tangannya, Muking muncul di pantai entah dari mana. Mutianyang mengeluarkan ramuan ilahi tak terbatas empat simbol dari cincin interspatial, melemparkannya ke Muking, dan berkata, ramuan ini untukmu, dan hubungi sangguan kiyu. Terima kasih, leluhur. Muking mengambil ramuan ilahi tak terbatas empat simbol, wajahnya penuh rasa terima kasih, dan kemudian mengeluarkan kristal gambar. 2070. Berdengung. Segera. Bayangan maya sangguan kiyu muncul. Dia memandang Muking dan berkata, jangan bilang kamu sudah berhasil. Itu tergantung pada kultivasi kita. Ketika Muking mengirim pesan, Mutianyang meninggalkan kolam dan mengenakan pakaiannya. Dia berjalan ke arah Muking dan melepaskan auranya. Alam perang yang sempurna. Mata sangguan kiyu bergetar. Dia bertanya, di mana Jiang hautian. Mendengar ini, Kinfei yang juga berjalan ke sisi Mutianyang dan melepaskan auranya. Dia juga alam perang yang sempurna. Sangguan kiyu bergumam tak percaya. Kinfei yang berkata dengan tenang, adikmu melihatnya dengan matanya sendiri tadi malam. Kamu bisa bertanya padanya apakah kamu tidak percaya padaku. Aku percaya kamu. Tentu saja. Sangguan kiyu kembali sadar dan mengangguk. Kinfei yang tersenyum. Ayo bicara. Mutianyang dengan sadar mundur ke samping dan memberi isyarat agar Mu Qing tidak menyelah. Dia tahu dia tidak sebaik Kinfei yang dalam hal negosiasi. Tentu saja kita akan bicara. Mengapa kita tidak pergi ke pavilion Yulan dan mengobrol? Kata sangguan kiyu. Tidak perlu melalui banyak masalah. Mari kita bicara seperti ini. Kinfei yang tersenyum tipis. Baiklah. Kalau begitu, kami akan mengikuti aturan lama. Pavilion harta karun akan menyediakan ramuan herbal dan kamu akan bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Kami akan membayarmu. Kata sangguan kiyu. Obat mujarab yang bisa membantu Dewa Perang menerobos ke alam berikutnya pasti akan menimbulkan keributan. Bayar kami. Kinfei yang bergumam dan tersenyum. Empat simbol ramuan ilahi tak terbatas berbeda dari ramuan naga kuning Jiuku dan ramuan darah naga sembilan kali lipat. Jadi itu disebut ramuan ilahi tak terbatas empat simbol. Sangguan kiyu bergumam dan mengangguk. Aku tahu. Dari seginilai, ramuan naga kuning Jiuku dan ramuan darah naga sembilan kali lipat tidak bisa dibandingkan dengan ramuan ilahi tak terbatas empat simbol. Kinfei yang berkata, karena kamu mengetahuinya, apakah kamu pikir kamu dapat menyingkirkan kami dengan sedikit pembayaran? Apa yang kamu inginkan? Tanya sangguan kiyu. Dia tahu itu tidak akan semudah itu. 50-50 Misalnya, jika pil ilahi tak terbatas empat simbol dilelang seharga 100 ribu batu jiwa, pavilion harta karunmu akan mendapat 50 ribu batu jiwa, dan kita akan mendapat 50 ribu batu jiwa. Kata Kinfei yang Ini Sangguan kiyu mengerutkan kening dan berkata dengan marah, bukankah permintaanmu terlalu berlebihan? Semua tanaman herbal disediakan oleh pavilion harta karun. Tapi pilnya telah kami perbaiki. Kamu punya ramuannya, tapi tanpa bantuan kami, apa gunanya? Kata Kinfei yang Sangguan kiyu melanjutkan, tetapi pelelangannya diselenggarakan oleh pavilion harta karun, dan Anda ingin membagi keuntungannya menjadi 50-50. Bukankah itu terlalu berlebihan? Karena kamu tidak setuju, lupakan saja. Aku akan mencari tetua agung. Aku yakin dia pasti akan tertarik pada pelet ilahi tak terbatas empat simbol. Ada pun buah ilahi yang abadi dan sari darah dari empat binatang dewa. Saya juga percaya bahwa selain pavilion harta karun Anda, seharusnya ada cukup banyak harta karun di aulah sumber daya. Bahkan jika kita tidak memilikinya, Istana Sembilan Surga pasti bisa mendapatkannya. Kinfei yang berkata dengan ringan. Sangguan kiyu kesal. Dia jelas-jelas mengancamnya. Jika dia tidak setuju untuk membagi keuntungannya 50-50, dia harus bekerja sama dengan tetua agung. Jika dia benar-benar bekerja dengan tetua agung, pavilion harta karun akan menderita kerugian besar. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? 50-60 juga baik-baik saja. Bagaimanapun, pavilion harta karun telah berkontribusi lebih dari kamu. Tanya Sangguan kiyu. Dilihat dari nada suaranya, dia sudah berkompromi. Kinfei yang berkata, jika saya mengambil 60 dan Anda mengambil 40, maka saya tidak keberatan. Kamu berharap. Wajah Sangguan kiyu penuh dengan penghinaan. Setelah merenung sejenak, dia mengertakan gigi dan berkata, baiklah, 50-50. Tapi aku punya permintaan. Permintaan apa? Kinfei yang bertanya. Di masa depan, kamu hanya bisa memberiku pelet ilahi tak terbatas empat simbol. Dengan kata lain, kecuali aku, tidak ada orang lain yang diizinkan memberikannya kepadamu, terutama para petinggi istana sembilan surga. Kata Sangguan kiyu. Tentu saja. Kinfei yang mengangguk. Baiklah, aku akan segera menghubungi pavilion harta karun di Bukit Timur, Gurun Barat, dan hutan belantara selatan untuk menyiapkan ramuan herbal. Aku akan mengirimimu pesan jika waktunya tiba. Kata Sangguan kiyu. Kinfei yang berkata dengan heran, Anda dapat langsung menghubungi pavilion harta karun di Bukit Timur, Gurun Barat, dan hutan belantara selatan. Tentu saja. Tidak hanya istana sembilan surga, pavilion harta karun juga memiliki altar teleportasi yang dapat langsung memindahkanmu ke sana. Kata Sangguan kiyu. Jadi begitu. Kinfei yang tiba-tiba mengerti. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya memerlukan beberapa ramuan lagi. Bantu saya menyiapkannya. Sangguan kiyu tercengang. Matanya berbinar ketika dia bertanya, apakah kamu akan meneliti obat mujarab baru? Obat mujarab baru? Bagaimana bisa begitu mudah untuk menelitinya? Kinfei yang terdiam. Sangguan kiyu tersenyum malu-malu dan berkata, lalu apa yang kamu butuhkan? Kinfei yang berkata, bunga dewa naga, teratai roh primordial, dan jiwa naga. Apa? Jiwa naga? Sangguan kiyu terkejut. Ya. Jiwa ilahi naga. Ingat, itu pasti naga ilahi sungguhan. Selain itu, budidayanya setidaknya harus menjadi dewa perang yang sempurna. Kata Kinfei yang. Naga ilahi dewa perang yang sempurna. Sangguan kiyu tercengang. Hanya ada sedikit naga suci di dunia ini. Bahkan jika mereka dapat menemukannya, tidak ada yang mau membunuhnya. Tentu saja. Saya tidak memintanya secara gratis. Saya akan membelinya dari Anda sesuai dengan harga pasar. Kata Kinfei yang. Ini bukan tentang gratis atau tidak. Teratai roh primordial dan bunga dewa naga baik-baik saja, tapi jiwa naga. Sangguan kiyu mengerutkan alisnya yang indah dan ragu-ragu. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, saya yakin pavilion harta karun memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Aku tidak bisa menjanjikan ini padamu sekarang. Aku harus bertanya pada tuanku dan wakil ketua pavilion terlebih dahulu. Sangguan kiyu merenung sejenak dan menatap Kinfei yang. Oke. Kinfei yang mengangguk. Sangguan kiyu berkata, kalau begitu aku akan pergi dan menyiapkan ramuan untuk pil ilahi empat simbol tak terbatas. Oke. Kata Kinfei yang. Oke, tunggu kabarku. Setelah sangguan kiyu selesai berbicara, gambar virtual itu dengan cepat menghilang. Mu Qing juga menyingkirkan image kristal. Mu Tianyang tertawa dan berkata, kami akan membaginya lima puluh sampai lima puluh. Kami akan menghasilkan banyak uang kali ini. Kinfei yang tersenyum dan menundukkan kepalanya. Dia merenung sejenak dan berkata, seandainya leluhur iblis ada di sini. Mengapa kamu mengatakan itu? Mu Tianyang curiga. Jika dia ada di sini, maka aku bisa menemukan kesempatan untuk membunuh naga iblis di sampingnya. Kata Kinfei yang. Eh. Mu Tianyang dan Mu Qing saling memandang. Orang ini memang kejam. Untungnya, leluhur iblis dan naga iblis tidak ada di sini. Kalau tidak, mereka akan sangat marah hingga asap keluar dari lubang hidung mereka. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dengan menyesal, dan berkata kepada Mu Tianyang dan Mu Qing, aku sudah memberimu obat mujarab, kamu bisa kembali dulu. Mu Tianyang tersenyum dan berkata, tentang pergi ke kastil untuk bercocok tanam. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Kinfei yang langsung menyelam Mu Tianyang. Mu Tianyang tidak bisa tidak kecewa. Ia menghela nafas dan berkata, sepertinya kita hanya bisa tinggal di pagoda ilahi emas merah untuk sementara waktu. Meskipun aturan waktu di pagoda ilahi emas merah tidak sebaik kastil, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kinfei yang bertanya, jadi, Anda akan menantang orang-orang di Earth Roll? Apalagi. Saya ingin menantang orang-orang di Heaven Roll dan menghasilkan banyak uang. Namun menurut penyelidikan saya, orang-orang di Heaven Roll terlalu kuat. Saya tidak yakin. Jika kamu mengizinkanku pergi ke kastil, itu tidak akan terlalu merepotkan. Mu Tianyang berkata tanpa daya. Kinfei yang berkata, bagaimana dengan Resource Hall? Jangan lupa, kita sepakat untuk memasuki Resource Hall bersama-sama. Ini adalah dua hal yang tidak berhubungan. Jika kita pergi ke Resource Hall, kita hanya pergi ke sana untuk bekerja. Biasanya, kita masih berada di gua tempat tinggal kita sendiri. Kata Mu Tianyang. Jadi begitu. Saya pikir setelah memasuki Resource Hall, gua tempat tinggal akan diatur di Resource Hall. Kata Kinfei yang. Tidak ada gua tempat tinggal di Resource Hall. Lupakan saja, aku tidak akan memohon padamu. Tidak ada waktu seperti saat ini. Aku akan menantang orang nomor satu di Earth Roll sekarang dan menghancurkan lantai 10 pagoda ilahi emas merah. Mu Tianyang mencibir, seluruh tubuhnya memancarkan rasa percaya diri. Kinfei yang tidak meragukan hal ini. Dengan metode Mu Tianyang, belum lagi dia telah menerobos ke alam Dewa Perang Sempurna. Bahkan ketika dia masih berada di alam Dewa Perang Sempurna, dia sudah cukup untuk mengguncang para murid di daftar bumi. Tidak. Itu tidak bergetar. Itu sangat menghancurkan. Mu Tianyang memiliki kekuatan ini. Bagaimana? Apakah kamu ingin bertaruh? Mu Tianyang menyemangati. Berjudi. Jika kamu menantang murid di daftar surga, maka Feng Yuan mungkin akan membiarkan Jin Fatso pergi ke medan perang untuk bertaruh. Tapi jika itu adalah seseorang di daftar bumi. Itu bisnis yang dijamin merugi. Mengapa Feng Yuan melakukannya? Lagi pula, kehidupan dan kematian Feng Zijun tidak diketahui. Feng Yuan sedang tidak mud. Pertaruhan hari ini pasti tidak akan terjadi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian, dia membawa Mu Tianyang dan muncul di ruang alkimia. Setelah Mu Tianyang dan temannya pergi, mata Qin Fei Yang berbinar. Dia menyimpan nether devil flame dan azure phoenix cauldron ke dalam kastil kuno. Kemudian, dia memasuki dunia kura-kura hitam dan turun ke langit di atas gurun. Di bawah, Feng Zijun seperti anjing mati, terbaring di perbatasan di ambang kematian. Tetapi ketika dia melihat Qin Fei Yang, dia langsung bergidik dan segera bangkit. Jiang Hao Tian, kenapa kamu ada di sini? Itu karena Qin Fei Yang belum mengubah penampilannya. Jadi, ketika dia melihat Qin Fei Yang muncul di sini, dia sangat terkejut. Dia tidak tahu bahwa orang yang menculiknya adalah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum main-main dan menatap Feng Zijun dengan heran. Bukankah ini kakak senior Feng Zijun? Ini aku, ini aku. Feng Zijun mengangguk. Ada apa denganmu? Qin Fei Yang curiga. Ceritanya panjang. Saudara muda Jiang, cepat selamatkan aku. Aku akan memberimu seratus juta batu roh, tidak, aku akan memberimu satu miliar. Feng Zijun tidak hanya tidak menyadari bahwa orang yang menculiknya adalah Qin Fei Yang, tetapi malah tampak seperti baru saja melihat sedotan penyelamat, wajahnya penuh permohonan. Satu miliar batu roh. Qin Fei Yang terkejut dan berkata sambil tersenyum, ini benar-benar menarik, tapi saya mungkin tidak bisa membuka batasan ini. Saya yakin Anda bisa membukanya. Feng Zijun berkata dengan cemas. Oke, aku akan mencobanya. Qin Fei Yang mengangguk, melangkah ke depan batas, dan meninju batas tersebut. Namun, penghalang itu bahkan tidak bergetar. Gunakan lebih banyak kekuatan. Desak Feng Zijun. Jangan khawatir, jangan khawatir. Qin Fei Yang buru-buru menghiburnya. Kekuatan ilahi diluncurkan, dan dia meninju batas itu lagi. Tetapi tetap tidak ada gerakan. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Feng Zijun terjatuh ke tanah. Melihat ekspresi putus asa Feng Zijun, Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Tapi dia masih ingin menggodanya untuk beberapa saat, jadi dia menahan tawanya dan bertanya dengan curiga, Kakak senior, apakah kamu menyinggung perasaan seseorang? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!